Selamat pagi, Bu Osi, Bu Indri, dan seluruh mahasiswa peserta IDVC ya. Harapannya semuanya masih tetap semangat. Ini kita masih seper tiga jalan ya, sepertinya. Ini kita bakal ada total sekitar 12 IDVC ya, lecture series. Kita sudah mengarungi tiga IDVC sebelumnya ya. Jadi yang terkait dengan teamwork, yang IDVC pertama, kemudian IDVC kedua juga kita sudah membahas ya. Dan juga IDVC ketiga terakhir terkait dengan, apa, saya jadi lupa kemarin Pak Prananda ya, terkait dengan idea ya. Jadi bagaimana cara kita membuat suatu ide-ide yang inovatif begitu ya. Kemudian untuk IDVC keempat ini nanti akan diberikan atau dipaparkan oleh Bu Osi ya. Bu Osi ini nanti akan saya bahas sedikit terkait dengan CV singkatnya begitu ya. Tapi sebelum masuk kita ke CV singkat dari Bu Osi, saya ingin menjelaskan terkait dengan rundown acaranya terlebih dahulu. Jadi akan ada pembukaan ya, sudah sedikit terlambat ya. Kemudian nanti akan ada pemaparan kurikulum PT dari Bu Osi, lalu nanti akan ada pemaparan materi. Ini sifatnya tentatif begitu ya, nanti silahkan Bu Osi bisa menyesuaikan. Mau lebih, mau kurang, tidak masalah gitu ya. Tetapi harapannya nanti jam 12 maksimum itu kita selesai. Kemudian nanti akan ada sesi tanya jawab, lalu nanti akan diakhiri oleh kuis. Seperti biasa kuisnya nanti akan diberikan dua kali kesempatan, di mana setiap kesempatan ini nanti akan diberikan waktu sekitar 10 menit. Jadi nanti silahkan digunakan kesempatan ini. Jika misalnya nanti kesempatan pertama nilainya masih kurang baik, misalnya dapat 80, oh saya ingin coba lagi deh supaya dapat 100. Silahkan bisa dicoba di time yang kedua. Karena kita nanti akan mengambil nilai terbaik, bukan nilai rata-rata. Jadi silahkan gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kalau yang kesempatan pertama sudah mendapatkan nilai 100, ya sudah. Tidak diwajibkan untuk mengambil kesempatan yang kedua. Jadi nanti silahkan disesuaikan dengan nilai yang diperoleh di sesi yang pertama. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya akan membacakan sedikit mungkin kurikulum VT dari Bu Osi. Di sini Bu Osi saat ini posisinya adalah sebagai language instructor dan juga sebagai writing center team. Ini di UPT Pengembangan Sumber Daya Manusia, ya di ITB, begitu ya. Ini di sebelah kiri ini adalah sebagai latar belakang pendidikannya, begitu ya. Sudah mengambil sarjana dan juga master di pendidikan bahasa Inggris, ya di UPI ya Bu ya. Kemudian setelah itu ini banyak sekali, gitu ya, apa, semacam mengikuti mungkin pelatihan-pelatihan non-degree, begitu ya. Ada Japanese Language, kemudian ada English Teaching Methodology. Ini di berbagai universitas di seluruh belahan dunia, sepertinya ya. Di Kobe University, kemudian di Iowa State University, ini. Jadi pengalamannya sudah sangat banyak, ya, dan juga di sini ada beberapa publikasi yang sudah dihasilkan, begitu ya. Dan juga selain itu beberapa achievement, ya, sini sebagai penerima Monbukagakusho Max Teacher Training dan juga sebagai International Students Week at Ilmenau atau SWE di Jerman pada tahun 2014 dan juga 2015. Dan juga sudah mengikuti training, di mana di sini trainingnya diambil di Cambridge International Certificate for Teachers and Trainers, ya, pada tahun 2013. Dan pada kesempatan kali ini, Bu Osi akan menjelaskan, ya, atau memamparkan materi terkait dengan komunikasi yang efektif, begitu ya. How to build an effective communications, basic skills, ya, dan juga bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, begitu ya. Karena di sini nanti akan kalian gunakan untuk mengerjakan tugas akhir. Jadi, Bu Osi di akhir itu akan ada tugas akhir, di mana mereka nanti akan dikelompokkan lintas universitas dan lintas multidisiplin ilmu, begitu ya. Jadi, otomatis cara-cara komunikasi yang efektif, yang tepat, itu sangat diperlukan untuk bisa menyelesaikan tugas yang diberikan, begitu ya. Oke, mungkin tanpa berpanjang lebar lagi, saya, dan untuk mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan, waktu, dan tempat kepada Bu Osi. Silahkan, Bu Osi. Baik, Aduh, terima kasih. Panjang sekali, ya, perkenalannya. Oke, jadi, halo teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia ini, ya, Pak Hendra, ya. Ya, betul, Bu, ya. Oke, wah, Sabtu-Sabtu tapi masih semangat, dong, ya, ada di sini ada seratus tujuh puluhan lah, ya, Pak, dikurangi kita para panitia. Biasanya 250, Bu, ini. Biasanya ya, 250, Pak, oke. Jadi, mungkin sekarang sedang banyak kegiatan di mana, di universitasnya masing-masing, ya. Oke, oke, kalau begitu kita mulai saja, ya. Ya, sebentar. Baik, jadi, hari ini kita akan bahasnya sesuatu tentang komunikasi, berbicara. Sesuatu yang kita lakukan setiap saat, yang kita butuhkan juga setiap saat, ya. Kadang kita mikirnya, ya, udah sih, tinggal ngomong saja, ya. Tapi tentunya, agar kolaborasi antar tim, antar universitas, atau misalnya nih, kalau teman-teman nanti ikutan MUN, ya, atau Olimpiade, itu kan kita akan bertemu dengan teman-teman dari banyak universitas, baik lokal maupun internasional, ya. Jadi, hari ini tuh kita akan mengasah kemampuan kita untuk gimana sih mengartikulasikan apa yang ada in our mind, into our mouth, ya. Supaya diterima dengan baik, dan juga berterima dengan baik, ya. Oke. Nah, sekarang, sebelum kita go on, right, saya ingin tahu dulu nih teman-teman itu dari mana sih. Saya sudah datang sebetulnya di pembukaan, tapi kan itu cuma hai-hai aja, ya. Oke. Saya kirim link-nya di chat. Oke. Silakan di klik, ya. Nah, nanti penampilannya seperti ini. Where are you from? So, let's get to know each other. All right. You can do this by clicking the pink dot. Bukan dot sih, ini circle, ya. Pink circle, ini ada tanda tambahnya, ya. Boleh di klik. Lalu, misalnya, saya kan dari Bandung, nih. Oke, saya tulis nih, ya. Sorry. Enggak di lembang pakzu juga, ya. Oke, di sini, misalnya. Nah, teman-teman bisa. Wah, ini udah gercep banget, ya, Pak Hendrik. Baru mau dicontohkan, udah pada. Wah, oke. Ini udah gen-gen milenial, Bu. Jadi cepet, tuh. Mantap, mantap. Teman-teman, saya mintanya, boleh enggak ditambahin foto hometown-nya, ya? Oke, misalnya bisa klik di sini, nih, ya. Home town. Wah, ada farmhouse, nih. Udah, nih, berin aja yang hijau-hijau, nih, ya. Oke. Oke, all right. Nanti tinggal di publish. Wah, amazing. Jadi, kalian sangat cepat. Oh, my goodness. Seseorang dari Papua, ya. Ada, Bu. Ini dari ujung sampai ujung, Bu. Wah, amazing. Wah, oke. Ini, dalam acara ini kita makin-makin banyak temennya, ya, Pak Hendrik, ya. Pasti, Bu, ya. Ini, wah, apa ini? Batam. Oke, wow. Seseorang dari sini, too. Kuala Lumpur. Ini apakah WNI yang berada di luar negeri atau WNA? Sepertinya semuanya WNI harusnya, Bu. Harusnya, ya. Oke, mungkin memang bermukim di sana atau sedang exchange barangkali, ya. Oke. Seseorang dari, wow, ini deketan, nih. Medan. Oh, Medan, dua orang. Tapi, mungkin lokasinya beda, ya. Oke. Ini, wow, thank you, nih, yang udah ngasih foto sungai penuh. Oke. Nama tempatnya sungai, tapi yang di, fotonya yang ditampilkan gunung, ya. Oke. Sungai penuh, di sungai penuh. Amazing. Oke. Wow. Ini boleh dikasih, tahu nggak, di chat, di sungai penuh ini apa sih? Ini pariwisata yang ditonjolkannya. Boleh ditulis di chat, ya. Oke. Sungai penuh. Saya soalnya belum pernah ke sungai penuh, nih. Oke. Wow, ini ada yang di ujung juga. Apa ini? Oh, tunggu sebentar. Mana doang? Ini tempat yang ada bunakennya itu, ya. Oke. Jadi, kita bisa mencari, mencari, ya, di bunaken. Bagus, bagus. Oke. Baik, ini lebih banyak yang di sini. Coba, ini. Pontianak. Dari Pontianak. Oke. Ini kayaknya Makassar, ya. Tunggu. Wow, kenapa kita ke luar negeri? Sebentar. Tunggu. Sebentar, ya. Sedikit. Kenapa kita ada di Afrika. Apakah memang ada yang dari Afrika? Tidak ada, ya. Oke. Mulai. Oke. Jadi, memang banyak dari seluruh bagian di Indonesia, ya. Ini, sebentar. Tidak mau ke sini. Oh, tunggu. Mungkin sebentar. Saya stop share dulu. Makin banyak, teman-teman, dari seluruh dunia, ya. Dalam masa pandemi ini masih, ini kan udah hampir pos pandemi, ya Pak Hendra. Masih banyak yang online, ya, belajarnya. Tapi juga mungkin memang sudah ada... Ada beberapa yang hybrid mungkin, ya, Bu, ya. Iya, betul. Hybrid mungkin lebih banyak sekarang. Ada yang lagi di Seoul juga, nih, katanya. Oke, Seoul, South Korea. Ini tapi banyak sekali di sini, ya. Oke, di Indonesia. All right. Wow. Thank you so much, ya. For telling us. Makassar. Ada dua lagi, nih, dari. Banyak sekali, nih. Trenggalek. Oke. Ada empat, ya. Ini nggak bisa di... Oke. All right, then. It's okay. Thank you so much, ya, for letting us know, or letting me know, actually, where are you from right now. Oke. Thank you. Now. Oke. Semua orang pasti punya IG, ya. Mungkin bukan semua. Most of us have an Instagram. Can you go check the story out on this Instagram account and answer the question on the story. The Instagram story. Boleh, ya. Kesitu. Lalu, lihat di story-nya. Nanti boleh dijawab pertanyaan di situ. Jadi, ini Instagram-nya. You can go to the story. Oke. And answer the questions on the story. Silahkan ini boleh di scan QR code-nya atau dicari aja manual at... Sorry, saya tulis ya. At Roslina underscore TSRA 2012. Go ahead. Oke, saya pantau dulu, nih. Apakah sudah ada yang... Wow, oke. Sudah ada yang menjawab. Awesome. Banyak yang jawabannya betul. Oke. Wah, ini pada gercep-gercep kalau generasi muda, ya. Oke, wow. Saya masih tunggu, nih, teman-teman. Terima kasih. Ini semacam pre-test, lah, ya. Bukan pre-test, sih. Cuman mau bertanya aja. Oke. Tiga menit lagi, ya. Saya tunggu, ya. Ini buat yang follow, terima kasih. Tapi saya membuat IG ini memang khusus untuk acara ini. Nanti bisa dijadikan akun yang asli, Bu. Kalau nambah 200 follower. Nanti saya kasih ini, deh, tips-tips dalam speaking, ya, di situ, ya, nanti. Oke. Oke. All right. Satu menit lagi, teman-teman. Baik. Boleh kita lihat dulu, ya. Nggak apa-apa kok, kalau misalnya... Aduh, saya ketinggalan atau belum, biasanya. Sinyalnya lama. Nggak apa-apa. Oke, kita lihat sekarang aja di sini. Oke, pertanyaannya terlihat ya. Oke, pertanyaannya terlihat ya. Pertanyaannya... 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 And baby I'll be my mama don't like you And she likes everyone And I never liked to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job Didn't see what's going on But now I know I'm out of sleeping on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby you should go and love yourself And if you like the way you look that much Oh baby you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on to something Nol 보고 있어 음악이 baby Nol을 위한 melody melody yeah Nol을 위한 melody melody yeah Nol을 위한 melody melody yeah Nol을 위한 melody yeah Let's get it started Let's get it started in here Let's get it started in here Let's get it started in here Alright Jadi types of communication Except apa nih? Verbal, nonverbal, written, follow up Types of communication Jawabannya apa nih teman-teman? Follow up Follow up ya Oke Disini yang jawab follow up banyak banget Oke Very nice Lalu yang selanjutnya Verbal communication skill Yang jawab betul disini ada 79 orang ya Jadi yang mana yang betul? A, B, C, D Verbal Verbal So it's supposed to be Speak with, yes thank you Speak with confidence Alright Telephone calls and public speaking To speak in front of people In front of others So it's supposed to be Which one? B B, oral communication Yang jawab betul 59 Oke Sorry nih Jadi kalau intonation Itu juga memang ada di dalam public speaking ya Tapi itu jenis dalam Kedalam bentuk yang mana gitu Oke Nonverbal communication Nonverbal Nonverbal Berarti kita tidak menyatakannya Jadi isinya adalah Gestures and personal space ya Oke Yang menjawab betul 60 Oke Constructive communication Yang mana nih? Constructive Yang membangun Bisa dilihat dari emoji-nya ya Awesome Tell me more about it Cool Good for you Keep talking I'm listening Jadi kalau dilihat dari emoji-nya ini Emoji means something It does matter Ya Oke Jadi isinya adalah A ya Yang menjawab betul 90 94 Awesome Oke Nah Layout makalahnya Belum terlalu sesuai Dengan rubrik dosen Menurutku Kalau phone-nya dirapiin Spasinya jadi 1,5 Bakal lebih nyaman dibacanya Itu siapa yang pilih Lebih banyak yang pilih Constructive criticism Ya Ini kritiknya Belum terlalu sesuai Dengan rubrik dosen Tapi ini Constructive Jadi dikasih tahu Tidak cuma Ini jelek nih Ya jeleknya di mana Ya Anda dikasih tahu Phone-nya dirapiin Spasinya jadi segini Jadi itu lebih Membangun Ya Kritik yang membangun Oke Aku tahu Kamu ngerasa bersalah banget Tapi yaudah lah Nggak usah dipikirin Kita bisa mulai Ngerjain lagi proyek ini Kalau keperasaan kamu Udah better Udah nggak galau Misalnya ya Nah pasti kita bakal Menemukan solusi Supaya berhasil It would be Oh 92% ya Memilih Constructive feedback Betul Feedback Nah Wow Jadi dari situ Teman-teman Oke kayaknya Udah banyak nih Yang prior knowledge-nya Udah Wow Very nice ya On communication Gitu Kadang-kadang Kita mikirnya It doesn't really matter Padahal Apa yang kita sampaikan Walaupun kita Tidak berbicara It conveys Messages Ya Memberikan Atau Apa ya Ya Menyampaikan Messages Ya Oke Nah Ini ada Maya Angelou Beliau bilang People will forget What you did Kalau misalnya kita berbuat salah Kalau kita kasar sama orang Kalau kita ngomongnya Nggak di filter Ya Mungkin orang-orang Yang mendengarkan tuh Lupa Kita ngomong apa Kita melakukan apa Terhadap mereka Tapi mereka akan selalu ingat Gimana kita Gimana perasaannya Diperlakukan oleh kita Makanya kita harus selalu Nice Sama orang ya Let's get yourself together Jangan Mudi boleh sih Ya emang gimana dong Itu karakter aku mis Misalnya Boleh Nggak apa-apa But Day by day Setiap hari mungkin Lebih di asah Kemampuan untuk Mengendalikan Kemudiannya Gitu Kalau misalnya Mudinya sama diri sendiri Sama orang terdekat Di rumah Misalnya yang We'll always forgive you Mungkin Nggak apa-apa ya But later When you are in Organization When you are meeting people From abroad When you are in Other people's Cultures Sometimes Misunderstanding Miscommunication Itu juga akan Leading you to Uncomfortable Situation Misalnya Nah itu yang kita Tidak inginkan Ketika kita Berusaha Berkolaborasi Dengan orang lain Jadi ingat Mungkin orang itu Lupa kita ngomong apa Mungkin orang itu Lupa kita Urutan kejadiannya Kayak gimana Tapi mereka kan Selalu ingat Waktu itu aku Sakit hati banget Sama dia Atau A simple gesture Would be a nice gesture Misalnya Ada orang yang sedih Kelihatan sedih Simple gesture Hey How are you How are you doing How is your day Are you okay Itu mungkin Ya apaan sih Garing banget ya Tapi untuk orang yang Lagi sedih Dan tiba-tiba Ada yang nanya Are you okay Itu benar-benar Bisa membuatnya Booster ya Mud booster Something like that Pokoknya Simple nice gesture Itu sangat Matters later Even when you are Not a boss Or an employer Or a manager Ya Karena Walaupun dengan Teman Atau peer Sejawat Terkan sejawat Nanti It does really matter As well Okay So Here it is Constructive communication Ini tuh adalah Sebuah Alat Berkomunikasi Yang Sewajarnya Atau selayaknya Kita gunakan Ketika ada Konflik Konflik itu Nggak selalu Berantem Big book Bang 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 Si ini Fontnya pengen Tahoma Misalnya Itu disagreement Itu termasuk juga Konflik Mungkin untuk Grup Untuk member Group yang lain Apaan sih Udah siap aja Ada areal-areal yang standar Misalnya Tapi Untuk Some people It does matter Itu konflik Nah Ketika kita Menggunakan Constructive communication It can It can Prevent Those Smallest Konflik Become A big one Or a bigger one Jadi Dengan Bertutur kata yang Baik Dan Menyampaikannya Juga dengan Baik Itu akan Preventing Ketika kita Mengaplikasikannya Kita juga Dapat Menghindarkan Diri kita Dari Miskomunikasi Dan Kira-kira Ini Bakal ada Masalah Di depan Kita bisa Ada Tindakan Preventive Untuk Avoiding That Problem Pokoknya Yang Ciri-ciri Constructive Communication Itu adalah Concern With Building Good Relationship Good Relationship Smooth Apalagi ya Berhubungan yang Baik dengan Semuanya Gitu Dan Mengedepankan Understanding Jadi kita Lebih empathy Lebih toleran Terhadap orang lain Gitu Nah Ini juga Ketika ada Masalah Kita Dapat Mengatasinya Dengan Dua cara Kalau misalnya Masalahnya itu Langsung Spoken Kalian bisa Memperlihatkan Showing Empathy Misalnya Oh Saya Terima kasih Dengar Itu Kalau bahasa Innesinya Mungkin Kayak Oh Gitu Oh Sayang Banget Kok bisa Seperti itu Seperti itu Jadi kayak Ada feedback Dari kita Gak cuman Oh Yaudah Kayak Gak Kayak Gitu Karena Kalau misalnya Kita memberikan Feedback Seperti itu Orang yang lagi bete Lagi marah Lagi kesel Bisa tambah marah Bisa tambah sedih Karena Ini sebenarnya Dia dengerin aku Gak sih Gitu ya Jadi kita harus memberikan feedback Yang kira-kiranya Yang kiranya Membantu perasaan mereka Membantu emosi mereka Tapi kalau misalnya Tidak Tidak Direct Lewat SMS Misalnya SMS Lewat Whatsapp Atau Lain You can say Well Right now I don't have Information About that Let me Ask around Or let me Ask Mr. Bla-bla Misalnya Atau Miss Bla-bla When I have More knowledge On this I will get Back at you I will get back with you Misalnya ya Jadi Dianya tuh Gak merasa diabaikan Aku tuh udah curhat loh Tapi kok maunya cuek aja Jadi selalu ada Kata-kata yang membuat Dia merasa Kita membantu Helping Addressing problems Itu gak selalu Kita yang menjadi Solusinya Tapi kita membantu Dia merasa Bahwa kita mendengarkan Peduli Dan akan Membantu mereka Gitu Dan remember Communication is always Two way Street Gak bisa Kalau ngomongnya One way street One way aja Gak bisa Pernah dengar gak Teman-teman It takes two To tango Tahu tango kan Bukan wafer Yang dijual di Alphamart ya Tango Itu seperti Waltz Seperti dance Waltz Ballroom dance Ada yang namanya Tango Si Dansa tango ini Dansa tari tango ini You cannot Really do it By yourself Gak bisa solo Kayak jahipongan Misalnya Atau tari merah Gak bisa Jadi Kalau si Tari tango ini Selalu berdua So it takes two To tango It's a two way street It has to be Take and give Sebetulnya Tapi kalau misalnya Lawan bicara kita Tidak Atau belum Mengetahui Tentang Constructive communication That's okay You can start From yourself So living by example Tapi memang Sebetulnya It's a two way street Seharusnya Tapi kan siapa tahu ya Dia tuh Gak kayak gitu Orangnya dulu Tapi ketika Melihat kita Oh Misalnya Siapa ya Oh Anita nih Kalau misalnya Aku ngomong sama dia tuh Selalu didengarkan Jadi aku gak merasa Diabaikan Seperti itu Bisa juga kita Set an example For our environment Yeah Okay Alright So there are 12 rules For constructive communication Okay Ini ada Use I messages Instead of you messages Jadi kalau ngomong Kita tuh Jangan Ngomongnya You Kamu Kamu Bukan gak boleh Bilang Eh kamu Lagi apa Kamu Bukan kayak gitu ya Misalnya Kita ada di asrama nih Tinggalnya Ketika kita exchange Di luar negeri Ini yang lagi di Seoul ya Di Seoul lagi Tinggal di asrama gak nih Sekarang Kalau misalnya di asrama Dan ada Common room Common room itu Seperti Ruang tempat Semua students Bisa get together Bisa duduk-duduk Biasanya ada TV Ada koran Ada buku-buku Di situ ya Dan Biasanya ada Small pantry Then What is that Like Restroom For everyone To use Misalnya Nih ada nih Seseorang Yang selalu Meninggalkan Sampahnya nih Misalnya Setelah dia duduk Di common room Meninggalkan Sampahnya Di situ Terus ya pergi aja Masuk ke lift Terus balik ke Kamarnya So instead of Saying Okay Hey You left the trash Again On the table You can say Oh I wish You brought The litter There is a garbage Bean over there Jadi kita Pakainya I I wish Oh I hope Gitu ya Itu use I messages Instead of you Jadi jangan Apa ya Kayak You feminism Seperti Lebih melembutkan Permintaan kita Sebetulnya Untuk dia Membuang sampah Gitu ya Ketempatnya Oke And then Communicate The entire message Ya Oke Nah ini pernah Terjadi di saya nih Jadi Saya punya teman Dari Amerika Yang tinggal Di sini Di Bandung Lalu Ketika Kali sebelumnya Saya ke rumah beliau Saya ngobrol Dengan anaknya Yang kecil Dia bilang Wah Brosnya Ibu Osi Bagus Saya pakai Bros Wah Brosnya Ibu Osi Bagus Gitu Jadi tanpa Bertanya Sama orang tuanya Saya belikan Si anaknya Ini Bros Dan saya bilang Hey Karen Can I come to your house Gitu Jadi gak ada Background Gak ada Prolo Tiba-tiba Eh aku mau ke rumah Kamu doang Main Mungkin Kalau untuk orang Indonesia Ya biasa aja ya Ya udah dateng aja sih Gitu ya Tapi Untuk Different cultures Or different kind of Person Introvert Extrovert Misalnya Itu akan menjadi Sebuah sedikit Masalah Ya kayak Eh kok kamu datang Unannounced sih Kok kamu gak bilang dulu Gak bisa dong Kamu kayak gitu Misalnya Ada juga orang-orang Yang memang seperti itu Ya Jadi kesalahan saya Pada saat itu adalah Setelah Greetings Hi How are you Bukannya bilang I talk with your younger Child Last time Last time I visited Your house And she Liked The Bros That I Where I actually Brought I actually Brought One For her Can I Come to your house And give it to her So you Communicate The entire message So the listener Will understand What you want Of course Dengan bahasa yang bagus ya Pemilihan Kata-kata yang Baik juga Gitu Kalau cuman misalnya Can I come to your house Ya mau apa Gitu kan Jadi apalagi mungkin Untuk Different cultures It is a big no Untuk tiba-tiba datang Dan Hai Aku mau hangout Doang Gitu ya Gak bisa Kayak gitu Gitu So please When you Communicate With others Itu the entire message Kalau misalnya Sudah BFF Atau udah deket Banget sih Mungkin ya Gak apa-apa ya Karena ya udah Saling mengenal Dan sudah saling Tahu karakter Masing-masing Tapi ketika Belum terlalu dekat Atau misalnya Sebetulnya itu Strangers Gini Konsep Kenalan Teman Itu juga mungkin Berbeda Kalau kita Antarbangsa Hai Nama saya Ossie Nama saya Andrew Kalau orang Indonesia Biasanya Itu teman gue Padahal kan cuman Hai doang ya Cuman hai Dan kenalan Itu mungkin Untuk konsep Level Of Friendship Di Budaya orang Itu belum Termasuk Kedalam Friends Jadi Harus hati-hati juga ya Kita ada di kotak Mana nih Di sekeliling Di bubble Seseorang Oke Alright And then Number three Don't use Your feelings As weapons Oke Sakit hati nih Atau misalnya Gak suka Diperlakukan Sama teman Sekolah Seperti itu Jadi Instead of Saying Berani-beraninya Kamu Ngeginiin gue Misalnya ya So you can say To that person Directly So resolve the problems Aku Tersinggung Kamu ngomong gitu Jadi Mungkin lain kali Bisa langsung Ngomong aja Sama saya Gak usah Memperlakukan Saya seperti itu Itu juga Boleh Tapi mungkin kan Kalau kita Di usia sekarang nih Di usia teman-teman Kayak Ah malasah gue ngomong Kayak gitu Sama dia Misalnya Atau Gak enak nih Saya ngomong gitu Sama dia Tapi sebetulnya Lebih baik Kita face the problems Face the person And say it Gitu ya Kasih tahu bahwa Wah Ini Perlakuannya Tidak berkenan nih Kurang berkenan Nanti ketika kita Atau teman-teman Ada di dunia kerja Juga mungkin Bisa menggunakan Kalimat yang seperti tadi Saya tersinggung banget Sebetulnya Dengan Perlakuan yang Bapak atau Ibu Lakukan Yang Ibu lakukan Atau ibu katakan Barusan terhadap saya Di depan publik Misalnya Bisa Asal kita Bicaranya juga Tidak dengan emosi Tidak dengan Berapi-api Jadi You face the problem You face the person As well Alright Nah Use specific language Jadi Gini Suka dengar gak Makasih loh Sebetulnya itu Makasih Makasih loh Atau Makasih loh Yang mana Yang kedua kan Gitu ya Nah dari intonasinya Sebetulnya bisa kelihatan Dulu Pernah nih Saya juga di rumah Saya cari-cari Barang itu Sepatu Kalau gak Sepatu Kemana gak ada Ternyata Waktu saya pergi ke kantor Ada tamu Jadi Oleh ayah saya Si sepatunya dipindahkan Ya Dipindahkan Sehingga ketika saya pulang Dan mencari sepatu itu Untuk dipakai Tidak ada Nah Kesalahan saya Saya jawabnya kayak gitu Jadi dimana nih Sepatu aku Oh Tadi dipindahin ke belakang Makasih loh Jadi Jangan menggunakan Bahasa-bahasa yang Sinikal Ya Use specific language Yang baik Oke Oke Sekarang Fokus pada masalah Bukan Persen Oke Instead of saying Ke kakak atau ke adik Bisa gak sih Sekali aja Kamu tuh gak Usah nanya PR sama kakak Bisa gak sih Sekali aja Atau ke mamanya nih Kalau mama kan Eh tolong dong Ini setting HP-nya gimana Mama gak bisa lihat nih Misalnya Ini fontnya kekecilan Jadi jangan Pakai kalimat-kalimat Seperti yang tadi Bisa gak sih Sekali aja mamah tuh Gak nanya-nanya terus Kan udah diterangin Kenapa sih mama gak inget-inget Gitu ya So you can say Eh mam Padahal aku Ngarepnya mama Udah apa loh Kan waktu itu aku udah Ajarkan Pakai screenshot Misalnya Jadi Pakai kata-kata yang Lebih lembut ya So it's Constructive communication Jadi Lebih Memikirkan Perasaan orang lain Ketika mendengarkan Apa yang kita Bicarakan Nomor 6 Ini buat yang Udah punya Ayangnya Ini kayaknya Sering banget nih Terjadi ya Stop bringing up Ancient history Jadi kalau kita lagi Ada argument Ada konflik Seperti yang tadi Mau makan apa Terserah Yaudah makan baso Gak mau Itu soalnya Bikin gendut Yaudah deh Makan dimsum Ini gak mau Itu tuh gak kenyang Itu kan konflik ya Konflik yang biasanya Terjadi pada Diri teman-teman Ketika dating Jadi Kedepan-kedepannya Yaudah Jangan dibahas-bahas lagi Waktu itu Kamu bilangnya terserah Sekarang kamu bilangnya terserah Besok-besok juga Kayaknya kamu bilangnya terserah Nah jangan kayak gitu Jadi kalau misalnya Bertanya lagi Hari ini kita mau makan apa Terserah Oke Beri dua pilihan Biar cepat ya Resolve konfliknya Beri dua pilihan Oke Ayak Atau Lotek Tau Lotek gak ya Teman-teman dari Apa buah ya Apa ya Salad ya Traditional Indonesian salad Kita mau pilih yang mana Nanti Kalau misalnya dia masih Bilang terserah Oke Kalau gitu Aku pesen dua-duanya ya Nanti kita bisa saling Icip Jadi itu apa ya Resolving konflik Faster and easier Seperti itu Jadi kalian pesan makanannya Jangan yang semuanya Kalian suka Atau semuanya Yang dia suka Jadi bisa Salah satu Atau makanan yang letral Buat dua-duanya Seperti itu But Bottom line is Stop bringing up Ancient history Oke Itu konteksnya Kalau dating Kalau konteksnya Kerja kelompok Tapi gak bener Misalnya Eh Ingat gak Waktu proyek Prof Hendra Misalnya nih Dia tuh gak ngerjain Apa-apa loh Nah sekarang juga Coba gue tanya Lu mau ngerjain apa Jangan kayak gitu ya Jadi Start giving The benefit Of the doubt Itu artinya Kalau dibahasa hukum Seperti Azaz Pradugata Bersalah ya Kalau belum terjadi Jangan di judge Orang itu Memang seperti itu Jadi Always Have faith In others Mungkin kali ini Dia gak sakit Jadi ketika Mengerjakan proyek Bu Indria Orang ini Bakal Work better Mungkin Saat itu Dia lagi putus Sama pacarnya Mungkin saat itu Orang-orangnya Lagi berantem Jadi Kali ini He will perform Better Jadi Stop bringing up Ancient history Giving the other people Benefit of the doubt Atau Kalau mungkin Kalian sering dengar Selalu Berikan Seseorang A glass With Half Water Jadi nanti Biarkan orang itu Yang Showing Intention Bakal gimana Kalau Gelasnya udah penuh Bakal Ini kan ya Bakal Leber ya Apa sih Leber Like Flowing out Tumpah Tumpah Oke Nomor enam itu Pasti Paling easy Stop bringing up Ancient history Oke Now Watch out For mixed messages Oke Kalian misalnya Ikut acara Duta bahasa Atau Put abang Noni Jakarta Misalnya Untuk tingkat University Atau Pilma Press Pilma Press Yang upcoming Dekat Atau Untuk yang Lebih Internasionalnya Lagi Itu MUN Model United Nations Atau Lebih Banyak Lagi Acara-acara Seperti Itu Nah Biasanya Kalau Acara Internasional Atau Nasional Juga Bisa Itu Ada Gala Dinner Malam-malam Itu Jangan Mikirnya Asik Perbaikan Gizi Bukan Cuman Itu Tapi Itu Event Atau Opportunity For You guys To Networking Udah Jelas Untuk Practice Your Public Speaking Juga Sudah Jelas Dan Juga Meeting Other People From Other Cultures Jangan Dibayangkan Other Cultures Itu Luar Negeri Terus Luar Negeri Melulu Nah Tadi Contohnya Bu Indriya Bilang Wah Emang nih Kalau Ibu-ibu Di atas Nama Dengan Nama Panglilannya Suka Jauh Beda Misalnya Nah Itu Kan Juga Merupakan Culture Kedaerahan Mungkin ada Daerah atas Daerah bawah Mungkin Di tempat Kalian Juga ada Padang Utara Padang Barat Misalnya Itu Juga Pasti Berbeda Di dalam Satu Area Di dalam Satu Suku Saja Mungkin Terjadi Variety Habits And Customs Oke Now Back to Watch out For mixed messages Ketika di acara Gala Dinner Pasti Dress up Gak mungkin Kalian Show up Dengan T-shirt Or Kaos Oblong With Jeans Kalau Nowadays Oke Jeans With What is this Taksidum Bukan taksidum Jas Dengan Bezer Oke Nah Misalnya Buat Ini Yang Cewek Wow Dia Stunning Bajunya Bagus Pakai Mocktail Dress Misalnya Cocktail Dress Misalnya Do not Give A Mix Message Contoh Yang Benar Wow Siapa yang disini ya Nama anak-anaknya Wow Hasna Misalnya Wow Hasna You look Gorgeous Gorgeous ya Biasanya nih teman-teman Kalau di Instagram Suka saling Memuji Gorgeous Wah Ngomongnya nih yang gorgeous Kayak gitu-gitu ya Oke Kalau bilang You look stunning Oh my goodness You look awesome Wonderful Oke Tapi Contoh Mix Message Tadi ada Gabriela ya Gabriela You look Amazing Tonight I would Never Use Something Like That Kan gede bingung Si Gabriela nya Ini tuh I would Never Use Something Like That Ini tuh Baju gue Saking wow nya Sampai dia gak berani Pake baju ini Atau sebetulnya Dia tuh Ngatain gue Bajunya Misalnya Terlalu jelek Atau terlalu Seksi Misalnya Terlalu tidak Salah kostum Jadi Do not Give Mix Messages Kalau Memuji Ya memuji aja Yang baik dan benar Atau misalnya I would Never have The nerve To wear Something like that Kalau aku sih Kayaknya gak akan Pernah berani Gitu ya Nah Jadi jangan Give Mix messages Seperti itu Kalau di Laki-laki Apa ya Contohnya ya Mungkin Kalau punya motor nih Ada velg racingnya nih ya Mungkin teman-teman juga udah lihat Di Di Reels Atau di Explore Instagramnya ya Jadi ada yang Lagi antri nih Di SPBU Terus Motornya biasa banget Bukan motor yang Ninja Atau CBR Kayak gitu-gitu Bukan ya Motornya biasa banget Tapi velgnya tuh Harganya 3 jutaan Gitu Ya puji aja Misalnya Wow Amazing Ini bagus banget Keren loh Keren banget Gak usah pakai tambahan Yang lain-lainnya Keren banget Tapi kan ini cuman Mio Kayak gitu Wah ini ada yang jawab nih Ada yang komen Materinya bagus buat persiapan Pacaran Eh pacaran juga Diawali dengan networking Betul atau betul Pak Hendra? Betul Bu Karena gak mungkin Kita pakai telepati ya Aku suka kamu Aku suka kamu Gak mungkin ya Pasti kita menggunakan Mulut ya Bahasa Untuk berbicara Dengan Orang yang kita Sukai Misalnya Oke Bisnis yang menjanjikan Wah ternyata ada Cafe-cafe Yang Di Bandung ya Pak Enggak Bu Tadi kan ada yang Aku bilang Kalau mau makan Dimana terserah Di Bandung ada cafe Terserah Bu Jadi kalau Terserah Bawa aja ke cafe itu Bu Betul ya Itu solusi yang Mengakjubkan ya Oh saya bahkan Belum pernah ke cafe Terserah ini Wow Ini ide Bisnisnya baik banget ya Pak Terserah Semuanya pada kesitu nanti Pak Di Cimahi Bu Oh wow Oke Cimahi itu sebetulnya Bukan Bandung ya Pak Hendra ya Bandung Coret Tepatnya Bu Oke ya Tapi oke Termasuk Daerah dekat Bandung ya Tenang-tenang Oke Oke Jadi Watch out for mixed messages Oke The next one Pay attention to your body language Nah ini juga matters Body language Saya melihat nih ya Mungkin generasi saya Dengan generasi teman-teman itu Beda banget Kalau Waktu dulu Saya Gak berani tuh Kalau ngomong sama orang Tangannya gini ya Gini Depan sama orang Misalnya sama dosen Atau Sama orang tua Gitu Atau kaki disilangkan Ketika Ngomong sama Ketika ngobrol sama orang tua Misalnya Tapi kalau sekarang kan mungkin Shifting ya Values itu Shifting But still Ini yang mungkin Tidak shifting Rolling your eyes Ketika Barusan nih Misalnya Pak Hendra bilang Ya Bu Itu sebetulnya Apa Cafe-nya di Cimahi Terus Saya pikir itu bukan Bandung misalnya Langsung rolling ice Itu kan bukan Bandung Nah jangan seperti itu Oh iya betul Di Bandung Carat ya Pak Kita tetap memberikan Feedback yang Baik Cross arms Hati-hati juga ya Cross arms Ketika nanti Teman-teman Di dunia kerja Kalau manajernya Sedang berbicara Kepada teman-teman Jangan crossing arms Gini Di depan Bapak ibunya Gitu Ini yang Masih sering terjadi Kayaknya di Generasi teman-teman nih Tapping your feet Atau your foot Tapping Kalau misalnya Kalian ke Tempat-tempat Umum Suka lihat Nggak Orang yang Kakinya Gerak sebelah Kayak Tanda Tanda Nggak Sabar Kebayang nggak Yang saya omongin Tapping foot Nah itu juga Salah satu Body language Yang Tidak terlalu Dianjurkan Itu salah satu Bentuk Fidget Fidgeting Namanya Nah Si fidgeting ini Dari satu orang Ke orang yang lain Bisa Berbeda Bentuknya Ada yang Fidgetingnya itu Tapping feet Seperti yang tadi Tapping foot Ada juga yang Bener-benerin Melulu rambut Ada Atau fidgetingnya Misalnya Apa ya Tiba-tiba Kalau ngomong Sama orang Sering banget Berkedip Jadi Fidget Apa ya Gerakan-gerakan Yang Tidak sadar Dilakukan Oleh seseorang Ketika Ketika Feeling Anxious Jadi Beda dari Satu orang Dengan orang Yang lain Body language Das matters Ya Teman-teman Oke Oke Pay attention to your emotions And avoid becoming overwhelmed Oke Ini sudah saya contohkan yang tadi Kalau ada orang yang datang ke adik Bukan datang ke adik ya Mendatangi adik Terus Menyatakan masalahnya You can say I'm very sorry to hear that I'm very sorry that happened to you Pada saat itu Tapi kalau misalnya Lewat chat Lewat DM Bisa dijawab Oh nanti kalau misalnya Aku udah tahu Infonya Nanti aku kasih tahu ke kamu Kayak gitu ya Boleh Jadi ada yang direct Ada yang delayed solution Ya Boleh dua-duanya Oke Sepuluh Resolve negative feelings Oke Untuk negative feelings ini Biasanya Atau susah sebetulnya Dikendalikan Karena Umumnya manusia tidak suka Mendatangi orang yang membuatnya kesal Dan bilang Kamu membuat perasaan saya sedih Nah Ini biasanya Akan Terwujud dalam Bentuk Name calling Kita kan suka nicknaming orang ya Tuh si Gadis sampul Kelas sebelah Misalnya Atau Tuh si anak emas Profesor X Nah itu name calling ya Jadi Sebetulnya Kalau ada negative feelings Sebaiknya You resolve that Either you let it go Or you talk to that person And say I feel this 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 Gitu Kalau misalnya Ya bu itu mah sama aja tuh Dengan Cari masalah Again You can say it Nicely Atau Bukan Kamu harus berubah Bukan seperti itu ya Jadi Kamu buat saya Nggak enak nih Saya sedih Karena Kenapa kamu tidak bicara dulu aja Sama saya Langsung bilang bahwa Saya tidak mau mengerjakan proyek ini Dengan grup kita Gitu ya Jadi benar-benar ini tuh Mengedepankan Apa yang baik buat kita Dan apa yang baik Terhadap Atau untuk orang yang Mendengarkan kita Gitu Alright Nah Don't be defensive Defensive Jadi Defensive itu Biasanya Orang yang sudah tidak Nyaman dengan Situasi di situ Defensive bisa Timbul Atau bisa diwujudkan Dalam bentuk Denial Orang yang gak mau masuk kelas terus Misalnya Karena gak suka Dosennya Gak suka Pelajarannya Gak suka Temen Sekelompoknya Boleh Atau Making excuses Terus-terusan Terlambat Ke kelas Kalau diajak Rapat Atau Ngerjain Kerjaan Kelompok Gak Gak dateng Atau Telat mulu Itu excuses Talkback Kalau dikasih Input Sama kita Ah terserah lo deh Tapi kan lo nya juga Kayak gitu Itu talkback A lot of complaint Kenapa sih grup ini tuh Gak kayak grup sebelah Ngerjainnya tuh di Starbucks Misalnya Atau ngerjainnya tuh Di rumahnya aja sih Biar kita gak banyak Pengeluaran Itu complaining A lot of complaint And making faces Tadi rolling eyes Sekarang making faces Mungkin masih banyak Temen-temen yang ngeliat Rakan-rakannya making faces Atau Making face Yang cuma orang itu Yang bisa Atau yang biasanya Melakukannya Itu juga Bentuk dari Defensive They don't say it Tapi ada di wajah It's all over It's written all over your face Ya Oke Nah Nomor 12 juga Sebetulnya ada Di karakteristik Orang yang pacaran ya Atau di dalam Any hubungan ya Gak cuma pacaran Mungkin sudah Menikah juga bisa Don't shut down Ketika kita berkolaborasi Dengan orang Kita disagree With other people We agree to disagree With other people With our Group member Don't shut down Komunikasikan Ya Kalau shut down itu Di pacaran Biasanya kalian Tahunya dengan Silent treatment Diam aja Ditanya Di chat Di telepon Itu dia Itu silent treatment Ya Untuk bahasa yang lebih kerennya Ini namanya Stonewalling Saya tulis di chat ya Stonewalling Itu sama aja dengan Silent treatment Pokoknya Gak mau diajak ngomong Gak mau Mencari solusi bersama-sama Terserah Lo Maunya gue begini Itu Stonewalling Atau Silent treatment Nah Itulah 12 rules For constructive communication Banyak banget ya Cuma Intinya adalah Kita balik ke yang tadi Tuh Constructive communication itu Ingin Resolving problems Avoiding problems Avoiding miscommunication Dan Prinsipnya Seharusnya It's a two way street Ya Jadi dilakukan oleh Both parties Oleh kita Speaker Dan oleh yang Mendengarkan kita Gitu Ada yang lupa Muting ya Nah Yang tadi Body language speaks louder than words Kita mungkin merasanya Orang saya gak ngomong apa-apa Tapi kok orangnya tersinggung sih Karena 86% komunikasi itu Ada di dalam Body language Ya Misal Senyum Ketika kita gak senyum Tapi kita sebetulnya baik Maksudnya Orang bisa Salah sangka Ya Kenapa dia teh Bte Misalnya Kenapa dia tuh mudi Kenapa sih Menginginkan sesuatu dari kita Tapi Gak baik Misalnya Atau minta izin sama dosennya Gak masuk hari itu Your body language Does make this Ya You can smile You can nod When listening to other people Right You can give feedback Seperti Oh I see Gitu ya Boleh Jadi You Give Signal That You actually Listen to them Seperti itu Body language Udah tau kan ya Yang tadi saya contohkan Jadi ada body language Yang baik Seperti smiling Smiling properly Gak yang smiling terpaksa juga ya Smiling properly Atau Ada juga yang Body language Yang tidak baik Seperti rolling eyes Jadi harus You know what to do In which Situation Biasanya nih Instinctively By instinct Bukan di plan Nanti saya mau senyum di depan Bapak ibu ini Karena Blah 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 Gak kayak gitu Jadi sebetulnya Kita diem aja But actually Our body Sending Signals Wordless Signals Cara kita berdiri Atau Cara kita berpakaian Itu sebetulnya Masuk ke dalam body language Kalau misalnya teman-teman nih Pada open camp sekarang Saya yakin Kalian dengerinnya Gini kan Pasti ya Sambil Slouching Badannya ya Gak Tegak gitu Nah Itu juga nanti Ketika Di kelas Jangan kayak gitu ya Kan sebentar lagi nih Semesta depan Kayaknya insya Allah Kita Luring ya 100% luring ya Luring Jadi Don't slouch Ketika diajak Ngomong sama orang Tuh ya Dengarkan dengan baik Seperti itu Jadi Pokoknya Your body language Speak louder Than words Gitu All right Ini kayaknya Boleh nanti Ditonton Nanti aja Sendiri-sendiri ya Oke Nah Ini ada 6 nih Effective communication skill Itu kayak gimana Non-verbal yang barusan Body language Itu harus diperhatikan Ada satu lagi Ketika orang ngomong Sama kita Kita making eye contact Jadi orangnya ngomong Terus kitanya Ngapain aja gitu ya Itu membuat orang lain Nggak enak kan Are you actually listening to me Apakah Mendengarkan aku Atau mau diajak ngomong sama aku ya So non-verbal communication Sangat-sangat penting Open-minded Nah ini biasanya adanya Di cross-cultural understanding ya Kalau misalnya teman-teman Beda budaya Dengan teman satu kelasnya Dengan teman satu grupnya nanti ini Di breakout room misalnya Be open-minded Jangan Ih dia mah Mendominasi Meeting ini misalnya Barangkali dia tuh Bicara Karena semua orang lain Diam terus Jadi Always giving The benefit of the doubt ya Orang ini Mungkin Ingin menginisiasi Pembicaraan di grup Karena Nggak ada yang ngomong tuh Di breakout roomnya Nggak ada yang mulai Ngasih ide tuh Di breakout roomnya Seperti itu ya Open-minded The way of doing things Are probably different Than Your ways of doing things Jadi jangan dipukul rata Jadi jangan pernah Generalisasi ya Jadi differences itu Not always wrong Ya memang beda aja Nggak salah ya Memang beda aja Jadi Kita juga memberikan Pengertian Memang kalau di tempatnya Mungkin seperti itu Ya nggak apa-apa Later Atau lain kali Kita kasih tahu Bahwa Oh Kalau di sini Biasanya adalah Seperti ini Kita juga Memahami Berusaha memahami Budaya yang dia bawa Dia juga Kita harapkan Untuk memahami Budaya yang ada di sini Jadi Budaya itu Nggak melulu menari Nggak melulu Bajunya Tapi kan The way of doing things Custom and habits Active listening Seperti yang tadi Show that you actually Want to listen to that Jangan Di apa ya Kayak disambi gitu Jadi memang Listen to that person's talk By Oh I see Nodding Seperti itu Oke Number four Reflection Nah ini gampang banget Sebetulnya teman-teman Reflection itu Inti Bukan intinya ya Seperti Storytelling Ketika ada orang ngomong Eh Untuk meeting hari Selasa Itu jam satu Ruangannya di gedung ABC Tapi di gedungnya tuh Ditutup semua Ruangan Kelasnya Karena Emang Harus minta izin dulu Sama Bapak Blablabla Gimana nih Kalau misalnya kita kerja ini Udah lah Gak apa-apa diselasar juga Kan Oke kan Gak apa-apa kan Gimana menurut kamu Nah Kita kan udah dengerin tuh Semua komplain dia Bukan komplain sih Berita ya You can say Oh jadi Selasa depan Kita diselasar aja ya Jam satuan ya Ya gak apa-apa sih Kita bisa Selonjoran aja disitu Jadi kita tuh Echoing What He or she said to us Jadi Dianya Oh beneran nih Didengerin sama orang itu Dia Bener kok Informasi yang Diritel sama dia tuh Betul Itu namanya reflection Boleh itu juga dilakukan Dalam berkomunikasi Lalu I statement yang tadi Jadi Bilang Misalnya Gak setuju dengan yang barusan Ah gak mau Gue mah gak mau selonjoran Gue mah kesemutan Kalau selonjoran Misalnya Instead of saying Ah Kayak gak tau aja Kaki gue tuh kan kesemutan Kalau selonjoran Kalau lesehan Instead of saying that You can say Hmm Aku sih mikirnya Mungkin kita bisa pergi aja Ke bangku di Taman X Aku sih mikirnya mungkin Lebih enak di perpustakaan kali ya Gitu Jadi jangan You 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 Ini salah kamu Ini salah kamu Gak kamu sih Kamu sih Gak kayak gitu ya Jadi kita memberikan solusi yang lain Tanpa judging that person Oke Kompromis Ini juga Sebuah soft skill Yang harus di asah Ya guys Karena We never Get We Apa ya Gak selamanya Kita mendapatkan Apa yang kita inginkan Jadi kompromis itu sering banget terjadi Dari skala Di rumah Di kampus Atau bahkan nanti Di tempat kerja Ya Oke Cari nih Win-win solutionnya Apa Misalnya di dalam satu grup Ada enam orang Timnya itu ada Bernam ya isinya Kita harus Sebisa-bisa Melihat Strength Masing-masing Dimana Misalnya nih Strength dia tuh Cuman Cuman Fotokopi Memperbanyak Dan Ngasih duit ya Untuk Presentasi itu Ngasih handout Keseluruh kelas Mungkin Ini sebetulnya Tidak baik Tapi Kalau kita Positive thinking Yaudah Itu Strengthnya dia Ya Sudahlah Mungkin kali ini Kita tambahi Tugasnya dengan Oke Kamu fotokopi Dan membiayai Semuanya Tapi Boleh dong Kamu juga bikin Conclusion Seperti itu ya Jadi Win-win itu solution Ketika kita tahu Strength orang itu Ada dimana Kita lebih mudah Mendelegasikan Pekerjaan yang ada Di grup itu Misalnya kita harus Chapter review Si chapter review itu Ada lima Sub Chapter Kayaknya Si orang ini Bagus nih Untuk Pembukaan Karena dia Orangnya Lebih komunikatif Oke Si orang ini Ada di Opening The presentation Or Menjadi moderator Di presentasi Kelompok kita Misalnya Si orang ini Karena dia Lebih kuat Di metodologinya Udah Kita Suruh dia Yang Menjabarkan Tentang metodologi So Apa ya Peta kekuatan Di tim kalian Seperti itu Compromising Tapi kalau misalnya Orangnya Saya enggak Bisa nih Metodologi Saya sebetulnya Kurang baik Ya enggak apa Kita bisa Tawarkan Ke anggota Yang lain Oke teman-teman Siapa nih Yang mau Ngambil Sub chapter Ini Jadi Selalu Dikomunikasikan Oke So You don't really have to do everything in one go Boleh salah satu item Dari Situ Dari yang enam itu Dipraktekan Once in a while Tergantung situasi Dan dengan Siapa We deal with Okay Alright So Untuk Checking you guys out Please go to Menti Menti.com Use this code 2328 0922 Yang punya gadgetnya Dua Bisa scan The QR code aja Nanti It will bring you to this Page Oke Ini bukan salah atau betul Tapi Dari 12 Kunci Menuju Kesuksesan Constructive Communication Mana nih Yang menurut kalian Sangat penting So Nomor satu Misalnya nih Aku sih Ini Jangan Don't shut down Soalnya Kalau kita nyediam Ya We'll never resolve Anything Boleh Jadi kalian boleh Memilih Masing-masing Sesuai dengan Apa yang Kalian pikir Lebih penting Di dalam konteks Kalian Di dalam konteks Grup kalian Di dalam konteks Kampus kalian Silahkan Dikerjakan Di Menti Ini bukan Kuis yang Seperti tadi Boleh Read Klik Jadi Hanya Melihat Menurut kalian Yang mana sih Yang lebih penting Untuk dipraktekan Di Kehidupan Berkomunikasi Di konteks Kalian Oke Ini Sudah ada Yang menjawab Ini ya Oke Sambil Menunggu Boleh Saya minum Dulu ya Aduh Nomor satunya Belum sih Belum Belum Kelihatan Oke Dan Boleh Belum Terima kasih. Fokus pada masalahnya, bukan orang-orang. Ini bagus banget. Ini adalah tanda yang bagus karena artinya kalian lebih target-orientasi. Ini bagus banget. Karena gini ya teman-teman, kalau kita misalnya di dalam satu tim, banyak kali kita tidak bisa memilih tim kita. Mungkin sekarang punya gengnya di kelas, atau di fakultas, di jurusan misalnya. Ada gengnya. Sekarang masih bisa milih. Nanti ketika sudah di forum yang lebih skupnya luas lagi, lebih besar lagi, banyak kali kita tidak bisa memilih tim kita. Jadi, instead of mikirin, gue nggak suka sama dia, dia kerjanya jelek, bla 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 bla, you focus on the target. Jadi, gimana caranya, walaupun orangnya kayak begini nih, orang-orangnya membernya kayak begini, gue tetap go on. Nah, seperti itu. Bagus banget. Nomor satunya, focus on the problem. Nice, very nice. Oke, kita tunggu satu menit lagi mungkin ya. Oke, kita tunggu satu menit lagi mungkin ya. Ternyata stop bringing up ancient history itu the least ya yang kalian pikir penting dalam komunikasi. Oke, oke. Nggak apa-apa, tapi saya sangat senang nih teman-teman get the point ya. Bener-bener target oriented. Very nice. Oke. Nomor tiga bagus. Jadi, jangan baper. Gimana caranya si proyek ini harus beres no matter how bete you are towards your team members ya. Okay, very nice. Oke, alright. Thank you guys. Terima kasih ya. Alright. Oke, nah. Kenapa sih constructive feedback ini penting ya di dalam kolaborasi? Karena kalau kita providing feedback yang kepada rekan bicara kita atau listener kita dengan clear solution lebih bagus lagi malah ya. Tapi advice-nya lebih baik tanpa membuat orang lain merasa dipojokkan, disalahkan. Itu akan sangat baik bagi Anda dan bagi orang yang terlibat dengan Anda di dalam percakapan tersebut. Intinya, ini tuh more or less seperti diplomasi ya. Gimana caranya kita mendapatkan apa yang kita inginkan tapi tidak membuat orang yang deal with us itu bete. Itulah simpelnya. Nah, providing feedback and criticism itu nggak cuma nanti aja kalau gue udah jadi bos. Nggak. Nanti aja kalau udah jadi project manager. Nggak ya. Jadi buat adik, eh buat kakak ke adiknya atau adik ke kakaknya juga bisa providing feedback and criticism. Contoh, in our daily life we always give advice atau offer ya advice. A mother teaches good manners to her children. An outgoing teenager advises his shy friend on how to talk to women. Atau an adult explains the importance of maintaining a healthy marriage to a long time friend. Jadi sebetulnya banyak banget contoh-contoh kita memberikan feedback atau criticism. Oke, teman-teman boleh nggak tulis ya di kolom chat kalian pernah memberikan nasihat atau feedback seperti apa sih terhadap masalah dari rekannya. Boleh saya tunggu ya contoh constructive feedback yang pernah kalian berikan ke teman ke mama ke mbak yang di rumah. Boleh nggak ditulis? Kalian pernah suggest apa sih sama teman-teman? Kalian pernah suggest apa sih sama orang di rumah? Boleh. Ada yang mau nggak? Atau saya tanya Pak Hendra deh. Pak Hendra, ayo constructive feedback yang pernah Pak Hendra berikan sama orang-orang terdekat. Wah, langsung ditembak di depengar ya. Oke, ini ada nih yang teman dari Jakarta nih, Win Jakarta. Pas lagi acting jadi Mario Teguh ke teman, nah bagus Mario Teguh itu kan contoh motivator ya. Oke, nanti saya bahas dia. nasihat melalui Prodi padahal aku sendiri. Oke, jadi maksudnya ala-ala ngasih advice ke orang padahal itu you talk to yourself ya. Oke. Oke. Alright. Ada lagi teman-teman yang lain? Atau pada bobok nih? Sambil bobok ya dengerin sayanya. Ayo. Silahkan bisa on meet mungkin ya kalau yang mau. Oh ya, oke. Boleh yang mau on meet boleh. Silahkan. Ngasih saran ke sahabat buat nggak balikan sama mantan. Oke, ini bagus karena real life ya. Oke, konteksual dengan usia kalian saat ini. adek pernah bete nggak? D.A. Rindra bete nggak sama sahabatnya karena udah kamu jelasin panjang lebar betapa tidak baiknya mantannya itu untuk temannya adek tapi dianya tetap balikan ya. Oke. Constructive feedback untuk sobatnya mungkin tidak berterima karena love is blind but okay very nice contohnya itu ya. Kasih nasihat milih dosen mata kuliah kayak di angkatan biar miliknya sahabat. Oh my goodness nih. D.Fajrol Islami. Saya pernah punya pengalaman itu ya. Saya ingin menyelamatkan nilai saya sendiri pada semester berikutnya. Jadi, saya lihat nih dosen tersebut mengajar di kelas B. Saya kelas A. Jadi, saya ngambil di kelas C supaya tidak bertemu beliau. Ternyata ketika semesternya berjalan beliau pindah ke kelas C sehingga tidak selamatlah nilai saya pada semester itu. Oke. Jadi, oke. Ini baik ya. Bagus banget buat juniornya. Safira, amazing. Ini sudah bagus tapi kayaknya potensi kamu bisa makin berkembang lagi kalau kamu bla bla bla. Good, good, very nice. Ini ini constructive criticism ya. Oke. Gak apa-apa kalau capek. Kadang memang butuh waktu buat comeback stronger. Yeah, amazing. Thank you, Andina. Nanti bisa lanjut lagi pasti bakal lebih keren. Wah, very nice ya. Ini teman-teman adik-adik udah sangat balance nih otak kiri, otak kanan ya. Amazing. Oke, dari adeknya adek Ray. Kasih saran teman kita Ray ya. Kasih saran untuk sobat yang cintanya gak terbalas kan. Oke, either he should move on or stay tapi take the risk of getting hurt. Good, bener kok, bener. Either you let it go or you move on with somebody else to forget faster ya. Good, good. Dari di Itanas de Reza ngasih saran tentang prototip produk ke teman soalnya kasihan. Dia disuruh revisian terus sama dosen. Amazing. Oke, alright. Ini ada dari salah satu dosen yang ikutan nih ternyata tapi katanya pengen off name ya. Oke. Juklak Juknis ala acara selalu keren banget dan udah berkali-kali jadi penyelamat kita. Great job. Tapi dalam pembuatannya bisa lebih pelitih lagi. Biasanya pas dicek blablabla masih banyak bekas copy paste. Oke, ini bisa di Juklak Juknis bisa di Tor. Tau gak Tor? Teman-teman yang ikutan organisasi pasti tahu Tor dong. Term of reference ya atau kalau bahasa Inisinya KAK ya. KAK ya. Kerangka cuan kerja. Itu memang eh ada gak Tor sebelumnya? Itu jangan suka di copy paste dengan sesempurna itu ya. Boleh dikembangkan lagi. Wah, thank you ya. Ini nih yang udah ngasih tahu. Amazing. Thank you. Sabar ya sama tim kamu. Betul-betul. Seperti yang saya bilang, a lot of times you cannot choose your team members. Ya udah. Dikasihnya seperti itu. Udah takdirnya seperti itu. We have to get by dengan apa yang ada. Ya. Very nice. kasih nasihat ke teman karena kelompok dia AFK semua. Saya ngasih saran buat ngerasin sedikit dengan memberi ancaman dilaporkan ke dosen. Oke. Gak apa-apa memberi ancaman tapi ingat karena sekarang udah kuliah Constructive Communication jadi mungkin bahasa ancamannya lebih toleran ya. Jangan radikal. Oke. Anisha. Stop berharap sama sesuatu yang tidak pasti. Wah konteksual banget. Sabar ya. Good. It shows empathy ya. Empathy. Very nice. Ini ibu dosen Indria Herman. Saat ada yang berantem sama housemate. Gak usah dimengerti jangan dijulidin sering-sering. Oke. ini contoh let go and move on. Oke. Mengancam dengan sangat halus ya. Oke. Oke. Very nice. Thank you guys. Yeah. Wow. Very nice. Very practical sentences or resolving the problems. Thank you so much. Oke. The goals of Constructive Communication itu always memberikan jalan tengah ya. Win-win solution. You focus less on complaint. Kalau complaint memang gak akan beres-beres ya. Jadi you have to focus more on the improvement. Tadi itu petakan kekuatannya. Udah tahu orang itu gak suka public speaking. jangan jangan dipaksain dia yang menjadi pembuka presentasinya. Misalnya. Seperti itu. Jadi petakan kekuatan di tim project Anda, di grup Anda, ketika mengerjakan tugas dari dosen. misalnya ketika dealing with your dosen, bisa juga. Oke. Untuk metodologi saya tidak baik, saya lemah di situ, jadi saya harus lebih banyak berkonsultasi dengan ibu ini, dengan bapak ini. So, kamu memetakan kekuatan kamu sendiri ya, dan menyatakannya dengan baik. Oke. Ini satu tips ketika kalian nanti kuliah di luar negeri atau exchange atau apa ya, dual degree probably, right? Oke. Inggris is not our mother tongue. Iya kan? Nah, ketika di luar negeri, make sure that you choose the words accordingly. Karena itu bukan our mother tongue, bukan bahasa ibu kita, mungkin kita merasa fasih, tapi sebetulnya itu masih merupakan translation ya, Indonesia yang diinggriskan. Nah, teman yang lain ternyata bukan juga penutur jati bahasa Inggris, dia juga sama. Di otaknya, dia ada mesej apa yang disampaikan, dia rangkai dalam bahasa ibu dia, dia translate ke bahasa Inggris. Nah, ini juga harus menjadi sebuah faktor ya, untuk kita ingat. Ketika dia, ketika seseorang berbicara yang menurut kita atau di budaya kita itu kurang ramah, kurang sopan, kurang baik, itu mungkin karena bukan dia jahat, but he or she doesn't know how to put that in English. Inggris itu kan lingua frangka ya, bahasa yang kita gunakan untuk bisa berkomunikasi antara orang yang tidak berbahasa Inggris sehari-hari misalnya kan. Jadi, again, yang tadi saya bilang, giving the benefit mungkin dia maksudnya tidak jahat, cuma dia tidak bisa mengirimkan pesan itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi, selalu positif berpikir dan berpikir bahwa orang itu mungkin maksudnya baik, cuma tidak tahu cara menyampaikannya di dalam bahasa Inggris yang benar. Jadi, jangan semerta-merta ini orangnya nggak benar, ini orangnya jahat, ini orangnya nggak sopan. Baik, kembali ke ini, membantu pengalaman menjadi orang yang lebih yang lebih baik. Semoga, ketika kita menggunakan komunikasi konstruktif, kita menetakan contoh, kita tinggal dengan contoh orang yang mendengar juga akan mengikuti gaya kita. Nggak enak si Budi ngomongnya selalu baik sama orang, jadi saya juga berusaha akan menjawab dengan lebih santun. Kita menetakan contoh untuk orang lain. Tadi ada yang ini udah bagus di chat, ini udah bagus tapi akan lebih bagus lagi kalau bla-bla-bla. Itu menetakan kesalahan atau misalnya memberikan pujian tapi juga offers corrective advice for improvement. Siapa yang masih ingat mata kuliah bahasa Inggris di universitasnya masing-masing? Kalau bikin esai, kita seperti bikin sandwich opening konten si burgernya, fat burgernya, lalu ada conclusion. Sama yang tadi adek siapa yang bilang adek Andina, adek Safira, itu seperti itu, dia pakai sandwich idea. Bilang dulu apa yang bagusnya atau bilang dulu gak apa-apa empatinya, isinya apa, dikasih corrective advice atau solution. Very nice. Only speaks about the incorrect behavior. Ini sama dengan yang tadi, do not bring up ancient history. Yang sudah-sudah aja, gak usah dibahas-bahas lagi. The feedback is given in a calm tone. oke, saya paham, mungkin di rumah kamu lagi banyak masalah ya, gak apa-apa. Tadi ada yang bilang sabar aja ya, sabar dulu ya, gak apa-apa. Mungkin besok kamu bisa mengerjakan ini dengan pikiran yang lebih tenang. Jadi, calm tone. Irrespective itu, kayak kita ngelihat dulu nih orang itu gimana situasi perasaannya. Orang itu gimana situasinya. Jadi, jangan dipukul rata bahwa orang yang mendengarkan advice kita itu bakal semerta-merta menerima apa yang kita omongin. Listen carefully. Ini selalu menjadi kunci dalam komunikasi. Jangan suka nyehutin orang cutting other person's talk. Processes any disagreement without arguing. Jadi, harusnya atau sebaiknya lebih baik next time kalian dengerin dulu aja dia mau ngomong apa. Nanti kalau misalnya dia udah selesai, udah capek ngomong, you can start. Oke. Thank you for telling me about that. I appreciate you coming up, opening up to me. Now, can I give my two cents? Boleh gak sekarang diri dan saya yang ngomong? Gitu ya. But kuncinya adalah listen carefully. Give with positivity. Itu mah selalu positive vibes. Jadi, I know kita juga suka bete, kita juga suka galau, kita juga suka kenapa sih komplain terus orang-orang ini gitu ya. cuman hold get yourself together and try better in communicating your advice, your opinion, your feedback, ya, seperti itu. Gitu. Pahandra, ini waktunya sudah habis nih. Tapi gak apa-apa. Teman-teman nanti bisa lihat si slide ini, si salindia ini. Gak apa-apa Bu, bisa dilanjut. Intinya sampai tanya-jawab nanti jam 12 harus selesai kalau itu. Oke, oke. Baiklah. Masih go on ya guys, sorry. Ini contoh ya. Oke. Ini yang kurang baik, ini yang konstruktif communication. Dia membuat kesalahan, saya akan pastikan dia tahu berapa yang buruknya. Ini berarti fokusnya ke orang-orang bukan masalah. Kalau orang yang sebelahnya, oh, dia membuat kesalahan. I will explain what he did wrong yang tadi. Wah, yang ini kurang cocok nih dengan rubrik Bu dosen. Kayaknya harus kayak gini-gini-gini. Jadi, next time orangnya akan berbuat yang lebih cocok dengan rubriknya. Ini gak attacking that person ya, tapi dia bilang aja, menjelaskan bahwa apa yang kamu kerjakan belum terlalu baik. Seperti itu. pokoknya intinya don't attack the characters, don't attack the person, focus on the job. Focus on getting the job done ya guys. Ini, udah tahu dong, ini sama saya di sensor ya. Berarti menggunakan rude words. Jangan ya. Ingat, harus mengedepankan win-win solution. Feeling good for you, feeling good for the person that you talk with. Oke, things went wrong the other day. Let's talk about how we can avoid it the next time. Jadi, ini fokus juga ke evaluasi. Makanya, kalau setiap ada kegiatan, pasti sesudahnya ada evaluasi. Oke, and then this one. Ini juga sama sebetulnya mengevaluasi penampilan atau performance rekannya. tapi dengan muka masam, kata-kata yang offensive ya. Mungkin intonasi yang tidak enak didengar seperti itu. Seperti ini. Kalau yang sebelahnya, the record you prepared wasn't up to the mark. Nggak terlalu sesuai standar ya. Katanya kamu mau A, tapi ini hasil penjajannya masih C nih. I suggest you use lighter colors and add more spacing spacing between lines. Oke, ini lebih articulating the message. Orang akan lebih ngerti ini dan mau berubah ketika kalian menyampaikannya dengan baik-baik. Kalau kayak gini yang ada berantem, pastinya yaudah terserah kamu ya, kamu aja yang ngerjain. Nanti kira-kira itu ya feedback yang akan didapatkan. sorry. Oke, performance-nya jelek nih. Next year harus bagus ya. Nah, more-nya tuh apa? Nggak dijelasin. Cuman ditembak aja door, 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 kamu jelek. Tapi nggak dijelaskan. apa yang jeleknya itu, apa yang saya harus improve-nya itu. Mungkin kalau di dunia perjurnalan ya, buat Pak Hendra dengan Bu Indriya, kalau udah balik dari editor, ini tuh apa yang harus digantinya? Gak dijelasin nama editornya. Jadi, kitanya yang baca juga, oke, ini salah, tapi terus yang bagian mananya. Seperti itu ya. Jadi, atau misalnya ketika kita memberikan bimbingan untuk adik-adik junior, nggak cuman dibilangin ini jelek, ini salah, ini jelek, ini salah, tapi diberikan juga penjelasannya. Ini salah karena kalau misalnya kita ngundang rektor yang menandatangani surat itu bukan ketua pelaksanannya, tapi setiring komitinya, dek. Gitu loh. Nggak yang cuman dibilangin. Kamu tuh bodo-bodo banget. Masa nggak tahu ini siapa yang harus menandatangan? Ya justru karena dia nggak tahu. makanya dia nulisnya salah kan. Jadi jangan attacking the person ya. But maybe dia belum tahu. Maybe dia baru menjadi anggota dari sebuah organisasi. Jangan mematikan semangat atau motivasi orang lain ya dengan itu sedikit arogan ya komentar-komentar seperti itu. Jadi constructive always. Be positive always. Apa dong kalau bahasa sekarangnya sending positive vibes ya. Seperti itu. oke. Nah kalau yang ini orang bakal paham dong harus ngapain udahnya. Udah dikasih tahu nih kamu kurang baik nih penampilannya. Harus belajar ini harus ini lalu yang ini jangan seperti ini. Harusnya seperti ini. Jadi diberikan penjelasan apa yang harus dikerjakan lebih baik itu apa gitu ya. Apa yang harus diimprove itu apa. Seperti itu. Oke. Janganlah kita komentar seperti ini ya. Apalagi misalnya itu udah di venue udah di TKP. What can she do? Beli lagi baju baru buat nikahan kakaknya. Sudah bisa kan? So yaudah you look nice. I'm very happy for your sister's wedding. begitu aja ya. Jadi jangan memberikan feedback-feedback yang gak usah gitu ya. Walaupun dalam hati misalnya ini sebetulnya pendapat kalian itu sesungguhnya ini ini gak matching banget ya ampun bajunya salah kostum. Just don't say it. Save it for yourself. Ini juga attacking other person sebetulnya. The rest of the team perform better. The rest of the team always meet the deadline. What's wrong with you? Lihat dong. Dia masih newbie. Dia masih rookie. Jadi gak bisa dong. Gak bisa disamakan dengan tim member lain yang sudah bekerja di tempat itu lima tahun. Atau misalnya sudah memiliki pengalaman berorganisasi di SMA-nya. Pasti beda dong. Ya gak apa-apa. Kita helping di other team member aja yang memang masih belajar. Semuanya juga sebetulnya masih sama-sama belajar. ini rude. Itu idea business idea. Jangan gitu dong. Orang kan udah berpikir mungkin itu ini bisnis yang baik nih. Ide yang baik nih untuk skripsi gue misalnya. Atau untuk project final project gue misalnya. jangan seperti itu. Karena apalagi kalau kita tidak punya pengalaman dalam bidang tersebut. Kan tau banget gitu ya. Selalu berikan positif feedback. Kalau misalnya alright I have read your proposal I have some questions. What about this 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 what do you mean by this 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 Jadi bukan attacking the person but you ask questions to make them or him or her think much more or a bit critically ya. Jadi dia tau nih what's coming nanti sama dosen itu bakal ditanya apa kalau sama adik-adik udah dibantuin dari awal. Saya gak ngerti ini maksudnya gimana nih atau mungkin saya kurang paham ya kalimat kamu. Gitu selalu dikatakan dengan empati. ini juga tadi dilakukan oleh dua adik tadi ya Andina sama siapa tadi saya lupa. Jadi selalu puji dulu nih sandwich idea ya. Puji dulu nanti baru kasih tau ini bisa diimprove on these matches blablabla. Tapi you are already on track. Udah bagus banget you are on track. Boleh. Ada tipe-tipe team member yang perform better atau malah melesap ketika dipuji. Jadi kita juga harus bisa lihat ya si orang ini dia grow sebagai team member itu bagaimana. Boleh dilihat juga ya. ini yang tadi communicate the entire message. Ini mutusinnya di WA ya. Jadi jangan apa namanya jangan kayak gitu. Sama kalau misalnya di 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 grup juga ketika berbicara bahasa tulisan itu kan tidak ada intonasinya ya. makanya kalau kata Ivan Lenin nih kalau kita menjawab secara tulisan bisa dipanjangkan misalnya sorry iya terima kasih oke pakai emoticon gitu jadi karena bahasa tulisan itu iya boleh i-nya lima boleh karena bahasa tulisan itu tidak ada intonasinya walaupun iya padahal kita yang menjawabnya tuh ih gue bersemangat banget loh untuk ikutan proyek ini tapi karena yang bacanya mungkin suasana hatinya tidak baik tapi iya dia menerimanya kok gini doang sih atau kayak gini nih ya big no nih kayak apa kayak apa sirkul oke oke ya please lah ya ini tuh soft skill yang gak butuh kuota lima GB ya sebelum itu betul jadi adik-adik udah paham ya bisa dipanjangkan si alfabetnya walaupun gak lima bisa memakai emoji karena emoji juga adalah bahasa ya atau ya bisa menggunakan kalimat yang panjang sekalian juga ya apa juga ya oke nice very nice jadi kalau misalnya ada apa-apa di dalam hubungan hubungan antar teman di grup ya jangan diputuskan dalam konteks WA ya gitu jangan dijawab dengan ketus dalam konteks bahasa tulisan tau IRL kan in real life jadi lebih baik memang menyatakan atau menyampaikan sesuatu yang harus dicerna dengan lebih hati-hati itu in real life ya diomongkan kan zaman sekarang udah dikit-dikit pakai zoom ya jadi kalau memang dirasa hal tersebut harus menggunakan zoom yang tatap buka walaupun virtual itu lebih baik menurut saya oke case and practice ya ada masih 15 menit oke di bawah ini ada 4 kasus yang kalian bisa praktekkan cara ngomongnya boleh dalam bahasa inggris maupun bahasa indonesia you can scan this QR code it will bring you to nanti saya tunjukkan to that page choose one case and record your constructive feedback below nomor 1 ada yang namanya Agung gak Agung keeps up with his great performance when working alone dia tuh bukan team player what would you say apa yang akan kalian apa nasihatkan kepada Agung ya karena gak bisa doang di dalam hidup ini kita sendirian terus pasti ada kadang-kadang pair work group work ya mungkin yang sendirian cuma membuat skripsi ya sendirian oke nomor 2 ada yang namanya Gita Gita is a hardworking team member but she is frequently late for weekly meeting kira-kira kalian akan memberikan saran apa nih sama si Gita oh iya untuk praktis ini nanti saya akan pilih 3 dan ada hadiah ya buat adik-adik hadiahnya tenang pokoknya ditanggung oleh saya tanpa ada pajak ini ditanggung panitia oke ini ada yang nge-chat siapa dulu nih wow oke ma Ui Azam ayo pilih satu doang case-nya nanti bisa direkam di voice-pice-nya oke nomor 3 ada yang namanya Bella Bella has constantly been missing team project deadlines ini kan deadlines-nya sebagai asap project ya due to some romantic relationship problems what could you say to help Bella oke nomor 4 ini anonim a team member has been struggling for the past few days with the assigned task oke yang tadi mungkin tidak dipetakan kekuatannya di dalam grup itu apakah si A, B, C ini bagusnya di mana di apa namanya di literature atau waktu praktek dia aja yang nyediain semuanya di lab karena dia lebih keliti misalnya ternyata ada seseorang nih yang dikasih tugas A tapi sebetulnya dia gak terlalu baik disitu dan kesulitan oke jadi silahkan direkam suaranya disini you scan this one and it will bring you to this page ya teman-teman boleh klik ini record your answer sedikit lama ya sebentar nah tinggal klik recordnya aja oh Agung long time no see um are you okay actually I see that you are actually with together with Bella in this project right I wonder if I could have time with you could we have a moment ourselves kayak gitu ya stop ini kalian bisa review kalau kalian suka kalian bisa save kalau gak suka bisa retake by clicking this button kalau save misalnya bagus nih nanti kepilih tolong ditulis namanya ya jangan langsung save aja nanti udah bagus isinya saya gak bisa kirim hadiah oke kayak gitu caranya ya ada yang masih bingung cara menggunakan voice face nya kalau yang bingung boleh tulis di chat ya nanti saya bantu wow udah ada dua dong Pak Hendra amazing gercep banget ya Bu ya gercep gercep banget bagus bagus mau didengerin gak nih dengerin dulu ya oke oh by the way ini deadline menjawabnya sampai jam 1 siang ini ya nanti saya pilih dan saya kasih tau panitia mana yang dapet hadiahnya ya oke siap Bu Bella has constantly been missing team project deadlines due to some romantic relationship problems jadi kalian ngasih saya solusi yang kalian katakan terhadap si Bella ya bukan dibaca si pertanyaannya aja Bu boleh share linknya oke sorry sorry ini ya boleh maksudnya record your constructive feedback itu jadi kalian apa nih feedback buat si Agung kan si Agung ini tuh orangnya pendiam gak suka kerja bareng di dalam grup gitu kira-kira kalian bakal ngusulin apa misalnya Agung sebagai sesama introvert aku tau sih kayak malesin banget ya kerja sama orang lain tapi berhubung ini project bersama yaudah lah kita coba dulu yuk nah kayak gitu itu yang kalian rekamnya ya atau misalnya sama si Gita nih Gita ya ampun gak lama gak ketemu akhir-akhir ini jarang ini ya jarang ikutan rapat ya are you okay kenapa gitu ini udah di depan layar ya Nadia si case-nya ada ya oke coba saya cek lagi boleh di wow amazing oke Gina boleh nyoba lagi loh gak apa-apa direkam lagi aja ya tapi kalau misalnya sorry I'm sorry I am a little bit mele ya guys nah yang betul yang kayak gini nih Damas Rizaladib ITB jadi dikasih tau UNIF-nya juga ya kalau misalnya Voli Kashi ini ternyata namanya cuma ada satu di 210 orang ini gak apa-apa sih nanti panitia gampang kok nyarinya tapi kalau misalnya namanya Budi itu kan kadang suka banyak ya Budi apa dari universitas mana coba ditulis ya oke Pak Hendra mau dibuka aja pertanyaannya boleh langsung nanya aja ya sambil kita tungguin teman-teman rekam si constructive feedbacknya gimana boleh gak ya boleh bu langsung KNI aja karena kita jam 12 itu ada quiz nanti kan jadi silahkan sambil yang mau merekam silahkan ini kan masih ditunggu sampai jam 1 ya jadi setelah quiz masih ada 30 menit lah bagi yang intu ke hadiah banget gitu jadi silahkan nanti setelah quiz lah bisa kalau sekarang silahkan manfaatkan untuk sesi tanya-jawab kalau ada pertanyaan mungkin ini seru banget nih yang disampaikan Bu Osi gitu ya platform yang digunakannya banyak tadi ya interaktif jadi harapan teman-teman gak boring gak ngantuk gitu ya silahkan bagi yang mau bertanya bisa langsung via chat atau via open mic juga boleh ya raise hand boleh sambil nunggu mereka kita ngobrol dulu aja kali ya Bu Indriya masih ada gak? Bu Indriya masih Bu masih tapi kayaknya masih di pinggir Citarum ya Bu di pinggir Citarum ya kita share aja deh ya Pak Hendra oh itu ada Bu masih kali ya oh masih oke mungkin boleh juga nih Bu Indriya kalau mau share ya kita kalau misalnya kerja di dalam tim itu kan apa sih masalah yang biasanya Bapak hadapi? ya biasanya konflik internal ya itu pasti gitu ya apalagi nanti kan sebenarnya habis ini tuh yang seru tuh akan ada proyek bareng gitu Bu proyek bareng dimana nanti kita kasih suatu case gitu ya suatu case dan mereka dikelompokkan itu bukan dari universitas yang sama Bu jadi dikelompokannya nanti kita multi disiplin jadi beda disiplin ilmu dan beda universitas gitu jadi makanya harapannya itu dengan materi-materi yang diberikan sebelum nanti terjun ke apa masalah yang diberikan harapannya mereka bisa bisa mengimplementasikan lah intinya gitu ya dari mulai teamworknya seperti apa kemarin kan sudah ada teamwork kemudian ada engineering practice how to create innovative idea dan hari ini kan komunikasi gitu ya jadi harapannya mereka bisa play with it gitu Bu betul-betul jadi ya biasanya kalau yang saya temukan gitu ya di kerja-kerja kelompok gitu biasanya kan ada orang yang dominan gitu ya ada orang yang dominan ingin semua idenya itu dia simpen gitu ya dalam kerjaan kalau misalnya nggak dianggap tuh ya ada yang baper dan lain-lain gitu itu kan hal yang biasa gitu ya biasanya gitu ya dan ya gitu serunya nanti kalau misalnya mereka dikelompokkan dengan orang-orang yang sama-sama ambis gitu ya saya yakin semua disini tuh orangnya ambis semua Bu apalagi lintas uni biasanya ya lebih ini gitu ya lebih ingin kelihatan gitu ya show off dan lain-lain nah itu harapannya bisa bisa jadi konflik yang bisa diredam gitu ya untuk setiap kelompok dan setiap anggotanya gitu I see aduh sebentar ya ada azan di rumah saya ya-ya Bu silahkan saya juga lagi azan ya sambil menunggu azan selesai silahkan bagi yang mau ada pertanyaan bisa ditampung dulu nanti bisa via chat gitu ya atau via langsung juga boleh open mic disampaikan pertanyaannya mungkin untuk memancing saya dulu deh Bu yang tanya pertanyaan saya mungkin terkait ini ya kan kadang ya tipikal orang kan pasti beda-beda gitu ya tadi misalnya kita pada saat ingin memberikan konstruktif feedback secara langsung gitu ya nah biasanya kan ada tipikal orang yang dia itu kurang suka gitu ya kalau misalnya dikasih ya entah itu feedback terhadap attitude gitu ya feedback terhadap performance dia gitu ya secara langsung gitu mereka tuh kadang suka gak nerima gitu ya ini maksudnya apa sih gitu dan lain-lain nah itu strateginya seperti apa ya Bu ya supaya apa yang kita pikirkan itu bisa diterima dengan baik gitu ya oleh ya orang yang kita ingin nilai gitu ya yang ingin kita berikan feedback gitu ya nanti setelah azan selesai mungkin oh ini udah ada dua pertanyaan juga di kolom chat ya Bu ya yang pertama terkait dengan konflik internal misalnya menteri dan wakil menteri dua orang tersebut sama-sama memegang teguh egonya untuk menyelesaikan masalah dengan komunikasi dua arah yang baik bagaimana keterlibatan ketua disini apakah sangat penting kemudian yang kedua dari ya yang sebelumnya itu dari UB ya Arindra Yoga dari Heri Gunawan apabila di dalam sebuah tim saat penghimpunan ide ada seorang yang suka menolak ide dari sesama anggota lainnya tapi orang tersebut sama sekali tidak memberikan ide sebaiknya apa yang harus dilakukan ini bagus-bagus pertanyaannya ini kayaknya yang apa ya real kayaknya ya ini kejadian real gitu yang ingin dimintai ya solusi kebuah sih oke baru selesai ya oke terima kasih nih dari Bada Wijaya ya Arindra alright nah kita kan kalau misalnya sebagai follower ya sebagai anggota atau bawahan dari si menteri dan wakil menteri ini yang sebaiknya kita lakukan adalah sebentar satu mengelola manusia itu memang lebih sulit daripada mengerjakan tugas ya ini kan mengelola manusia ya bagaimana kita terhadap menteri dan wakil menterinya tidak menyinggung salah satu dari mereka nomor satu jangan she said he said dan gitu jadi jangan kita udah bicara nih dengan menteri tapi pak kata wakil menteri gini 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 nanti ketika ngomong sama wakil menterinya pak menteri kata wakil bapak gini 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 itu mengadu domba ya mengadu domba jadi memang sebagai followers lebih baik kita dengarkan saja lalu kita ikuti apa arahannya right dengan selalu mengedepankan bicaranya baik-baik iya kan walaupun seperti yang paham udah tadi bilang ya gimana ya soalnya ini orangnya sama-sama ngotot gitu ya ya well we cannot change others so hopefully by looking at us menyampaikannya dengan baik tenang dilihat nih ketika kita akan memberikan feedback bagaimana kira-kira suasana hatinya dimana tempat kita memberikan feedback dan ingat lebih baik di real life daripada di bahasa tulisan karena bahasa tulisan tidak ada intonasinya tidak terlihat mimik muka kita yang sangat ramah misalnya ketika menyampaikannya jadi body language itu sangat berpengaruh ya walaupun ada juga nih yang bilang kayaknya lebih baik dijawabnya itu di return conversation karena orangnya akan punya waktu untuk berpikir right untuk berpikir sorry bagaimana kira-kira menjawab dengan baik seperti itu jadi kenali dulu nih orang yang kalian deal with gitu karakternya bagaimana nomor satu karakternya bagaimana apakah kira-kiranya ini lebih baik kalau di return conversation sehingga ketika dia marah yaudah nanti dia jawabnya nanti misalnya kedua lihat emosinya pada saat itu apakah ini is this a good time to talk do you have time to talk is it okay for me to talk for about five minutes seperti itu ya tanya dulu ya yang nomor tiga yang tadi tempatnya di mana jangan dia lagi jalan buru-buru dikejar sama kita karena kita ingin memberikan constructive feedback ya yang ada malah ya malah tambah bete orangnya karena gak lihat situasi gitu ya seperti itu terus Arlindra jangan pakai strategi he said she said ya sebagai orang yang bekerja di bawah menteri dan wakilnya ya kerjakan saja sesuai arahannya nanti dia akan memberikan feedback kepada kita the way the menteri and the minister and the vice ministers react to our job yang kita kerjakan it's not our responsibility ya we cannot tell other people what to do ih bapak belum tahu constructive feedback ya kok kayak gini sih ngasih feedback ke saya gak bisa kayak gitu ya remember lead by example set the example seperti itu ya oke lalu untuk Harry Gunawan nah untuk orang-orang yang pokoknya gue bener gitu ini kan we cannot change others ini bisa kita bukan counter attack ya ini bisa kita akali dengan oh terima kasih banyak idenya kayak gitu ya iya sih mungkin untuk meeting selanjutnya kita bisa berbicara tentang ini ya thank you banget nih udah ngasih input gitu jadi dia merasa didengar gak yang ya udah aja gitu padahal nih misalnya dia tuh gak ngasih solusinya cuman komplain doang tapi untuk meredam emosi dia we can say oh thank you so much for the input thank you so much for the feedback nanti saya tampung dulu ya ide-idenya nanti saya tampung dulu ya keluhannya nanti saya sampaikan kepada ketua misalnya saya sampaikan kepada menteri misalnya gitu ya Harry ya jadi jangan langsung apaan lu mah cuman komplain doang gak pernah ngasih solusi juga jangan kayak gitu oke so it gives us our self peace in dealing with that kind of person gitu menyelamatkan diri sendiri juga ya oke alright untuk novel gesture 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 do not slouch ya kalau dengerin orang ya sih emang kecuali kalau emang dia curhatnya di kos-kosan dan waktu dia datang kamu lagi rebahan ya tapi kalau misalnya emang ingin menjadi duduk boleh ya novelnya langsung duduk aja gitu terkadang saat gegup ketika presentasi gesture-nya terlalu kaku oke good presentation wait a second oke untuk presentasi ini kan public speaking ya jadi harus latihan novel jangankan kita yang orang biasa ya Bung Karno juga dulu sebelum melakukan orasinya beliau latihan loh latihannya di depan kaca dengan teknologi yang sudah sangat advance di di zaman kita nih ya mungkin gak ada kaca tapi bisa pakai rekaman rekaman suara oke tapi rekaman dengan kita mau video diri kita sendiri adalah lebih baik kenapa banyak kadang kita tidak tahu bagaimana kita berdiri kita kan gak bisa melihat diri sendiri ya kita kalau berdiri kayak gimana ya enggak tapi kalau kita kalau kita merekam diri kita sendiri oh ternyata kalau saya berdiri saya tuh bungkuk ya bisa kelihatan oh ternyata kalau saya ngomong tuh saya hidungnya gerak-gerak ya ada banyak sekali human fidget yang kita gak sadar karena kita gak tahu kan kita gak melihat diri kita sendiri so videotaping yourself novel atau latihan di depan kaca dan bisa latihan di depan teman-teman oke teman-teman aku mau latihan nih presentasi tolong dengerin ya nanti kasih aku masukkan gimana nih kira-kira udah bagus atau belum itu mungkin bisa juga secara konten ya nanya ke mereka tapi kalau ke orang tua di rumah bisa juga eh dengerin ya kakak udah bagus enggak badannya kakak udah baik enggak intonasinya gitu jadi selain body language juga nanti novel bisa belajar enantiate ya enantiate itu kita bicaranya A-I-U-E-O-nya jelas jadi kalau mau public speaking sebetulnya presentasi itu public speaking ya presentasi orasi atau ngomong sama dosennya juga kalian bisa latihan dulu 5 menit atau 15 menit sebelum tampil gitu ya novel walaupun suka denger nih practice makes perfect katanya jadi udahlah gak usah gak usah practice karena everybody is imperfect ya mungkin sering denger gitu tapi seriusan loh alah bisa karena biasa jadi kalau novel sering practice itu confidence-nya makin booster ya makin naik gitu sorry nih Pak Hendra 12.05 mungkin harus quiz ya gak apa-apa bu dipundurin quiznya 12.30 oke 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 kita bisa ini bu fleksibel bu karena ini banyak pertanyaannya seru jadi silahkan bu gitu ya novel ya ini kayaknya kita harus ada sesi lain nih kalau untuk public speaking dengan gesture untuk presentation ya karena selain yang tadi saya bahas juga akan lebih banyak lagi faktor-faktor lain yang menunjang ke gimana sih presentasi yang wow ya like wowing the audience ya oke alright halibel eh bacanya gimana nih halibel halibel ya gak tau hmm oke betul sometimes we really want to give up on some people ya sorry masih ada masih ada seri ada oke oke ada positive vibes ada juga positive toxic ya toxic toxic positivity ya gitu sebetulnya memang semuanya bagai selai rambut di belah tujuh ya sangat tipis perbedaannya oke kalau misalnya kita dealing with someone yang udah dikasih hati minta jantung seperti ini ya dan kita bawaannya mau give up on that person udahlah biarin aja dia emang gak bener emang udah mau di gimana-gimana juga udah gak bisa apa-apa lagi gitu well the least we can do halibel memang memberikan feedback yang baik ya atau bertanya showing that you care showing that you actually care boleh japri ke orangnya eh mohon maaf nih mungkin kamu kelupaan ya si deadline-nya tuh sebetulnya tanggal 30 udah kelewat apa jangan-jangan kamu udah kirim tapi alamat emailnya salah ya gitu kasarnya pura-pura ya padahal sebetulnya kita nagih kerjaan dia gitu memang memang mungkin terasanya mengayomi forever tapi ingat nih sesuai pilihan kalian target target harus tetap tercapai no matter how wrong shock our gerbong-gerbong ya jadi sebagai lokomotifnya kita harus tetap show must go on gitu halibel jadi balik lagi sih kelegauan kita ya mengayomi orang-orang yang ada di tim kita as i said before a lot of times we cannot choose our member our team members jadi ya let's deal with it show must go on gitu ya halibel oh saya baru baca nih karena pertanyaan cukup banyak quiz di mulai pukul 12.30 sorry sorry oke oke Andina oke stonewalling atau yang tadi kalau di pacaran namanya silent treatment ya keep on trying sih sebetulnya Andina do not give up ya don't give up on that person apalagi kalau misalnya ini masalahnya itu masalah umat ya umat maksudnya seperti grup itu kan umat ya kita ya kita harus dapet A nih soalnya ibunya bilang kalau satu dapet A semuanya dapet A misalnya oke lah itu sebetulnya safe case ya karena kalau kita kerjain semuanya ya udah aman lah semuanya dapet A tapi ada banyak juga dosen yang nggak meng-apply hal tersebut ya saya akan tetap lihat dari kinerja kalian individual misalnya nah jadi ada nilai kelompok ada nilai masing-masing nah kalau misalnya kiranya kestone wallingan orang tersebut akan mempengaruhi performance group ya mau nggak mau ya Andina you have to approach that person boleh pakai kata-kata yang tadi by asking how are you dulu ya gimana kabarnya atau misalnya by showing that you actually think positively about that person mungkin chatnya ketimpa ya saya udah ngabarin nih sebetulnya bahwa kita ada meeting weekly mulai minggu ini nggak apa-apa jadi kita bener-bener starting from zero again ya Andina walaupun misalnya nggak dibaca sama dia tapi kan we will never know ya whatsapp jaman now itu bisa dimatiin fitur readnya ya jadi sebetulnya kita nggak tahu apakah betar-betar nggak di read atau dia sebetulnya read tapi pura-pura nggak read atau ada di sini nih di mana di di layar itu kan kita bisa lihat sebetulnya isi dari chat dia ya sebetulnya dia udah baca chat cuman dia pura-pura aja nggak tahu misalnya gitu nggak apa-apa boleh buy return dulu ya Andina tapi kalau misalnya masih belum di gubris masih didiamkan you can actually call kalau call juga nggak diangkat visit that person ya boleh visiting kalau misalnya nggak bisa well you try at least you did your part Andina jadi kita nggak penasaran lagi gitu loh because we did everything already everything better or everything good in our power ya untuk resolving the case with that person seperti itu oke Alia oh yang tadi ya jadi kamu kerjanya jelek banget padahal dia masih newbie orang dia nggak punya pengalaman gitu kan oke nah bagus nih karena Alia posisinya sebagai ketua sebetulnya ini enak banget karena bisa approach kedua-duanya ke orang yang berkata-kata kasar itu juga ke orang yang dikasarinnya jadi ini peran yang bagus dan tugas yang sedikit tricky ya Alia ya karena nanti Alia harus dealing with two sides Alia bisa approaching orang yang dikritiknya dan bilang apa ya misalnya namanya siapa nih temennya misalnya Noval Noval I'm very sorry this happened to you mungkin seharusnya si X nggak ngomong gitu ya sama kamu karena ya mungkin dia tidak tahu bahwa kamu belum pernah mengerjakan proyek seperti ini mungkin dia sebetulnya sedang kesal dengan nilai dia sendiri jadi semoga lain kali si X ini akan lebih baik lagi ya memberikan reviewnya terhadap pekerjaan kamu misalnya jadi kita memberikan meraih orang yang dikritiknya ya and winning his trust itu trust juga baik bagus banget di grup jadi kalau kita udah ada trust sama orang itu lebih kadang-kadang lebih worth daripada logik ya si trust nya nah Alia bisa bilang seperti itu ke orang yang dikasarin ke orang yang ngasarin Alia juga bisa ngasih atau bisa melakukan approach hey ini in case kamu nggak tahu aja ya sebetulnya si orang itu tuh memang anak baru di dunia proyek kayak kita ini proyek dia pertama jadi mungkin kemarin tuh dia belum paham bener ya dia tuh harusnya mengerjainnya kayak gitu-gitu mungkin lain kali sih menurut aku nggak apa-apa kamu kasih aja semua apa reviewnya ke aku nanti biar aku yang nyampein ke dia bisa aku sampein ke dia personal bisa juga nanti aku sampaikan di our weekly meeting gitu ya Alia ya jadi kita approachnya ke masing-masing nggak juga kita harus dudukkan bersama dan ayo kalian salaman sekarang nggak ya karena itu lebih PR lagi kalau menurut saya jadi approachnya ke per individu gitu ya Alia ini tugas yang mulia nih Alia sebagai ketua untuk mendamaikan dua-duanya memberikan pengertian kepada dua-duanya ya memberikan peace even to you ya Alia karena kita kalau misalnya lagi leading a group terus tahu membersnya tuh saling nggak suka juga susah ya karena kita nggak bisa get this job done gitu karena mereka berantem gitu alright dari Nurul oke nah untuk berhubungan dengan orang yang lebih senior dan juga mungkin ini di pemerintahan atau sesepuh yang dituakan di daerah tersebut memang sangat lebih baik kita kalau penmas ya Pak Hendra lebih baik kitanya datang ya ya langsung approach ke desanya betul karena ya memang oke kasarnya kita yang butuh ya jadi kita yang harus approach atau yang lebih logisnya begini begini contoh dengan mama sendiri di rumah sering nggak bersih tegang sering nggak berantem karena mamanya tuh nggak ngerti mau kita ya memang mama tuh nggak akan ngerti karena generasinya beda jadi mamanya harus ngerti dunia kita sekarang kita juga harus ngerti cara berpikir mama tuh nggak seperti cara berpikir kita sekarang nah ini juga bisa di apply ke tetua di daerah tersebut mungkin baginya kita itu intruder karena apa nih mau mengubah sesuatu yang sudah ada bertahun-tahun kita nggak bisa pakai senjata ini teknologi pak teknologi advance masa bapak nggak mau terima ini untuk kebaikan bapak sendiri loh itu apa attacking the character attacking the person jadi nggak bisa gitu kita bisa soan ya istilahnya tuh kita bisa hai-hai dulu showing our good intention bisa dengan ini bukan nyogok ya bisa berkirim kue nggak usah yang wow ya pakai harvest kagak usah pakai kue-kue yang kita bisa lewati beli di apa sih kombini itu pak kombini tuh di Jepang tuh kombini ya minimarket ya di toko-toko yang di jalan aja nggak tahu oh tadi sambil lewat saya ini nih ingat katanya bapak suka kopi ya misalnya gitu kita bisa belikan kopi jadi personal approach ya nurul walaupun misalnya nggak bisa nih ini harus online karena kemarin pandemi misalnya ya kita pilihlah dua orang perwakilan misalnya nurul sebagai ketua dengan satu anggota yang kira-kira bisa nganter nurul ke sana gitu karena IRL yang tadi tuh IRL in real life itu lebih baik approach-nya daripada online karena mungkin online itu kan bahasanya return jadi dia menerimanya beda bacanya mungkin salah sering nggak kita salah baca di WA padahal maksudnya apa tapi karena kita buru-buru bacanya kita menjawabnya beda gitu jadi takes time ya untuk kita nih yang menerima approach lewat return text takes time kalau dapat text duduk baca yang benar ini orang maksudnya apa kok gini ya baca lagi baca lagi maybe we read it wrong the first time gitu ya atau kalau misalnya ini orang kok gini ya isi text-nya kita bisa menggunakan reflection yang tadi tuh yang effective communication oh terima kasih WA-nya sebentar jadi maksudnya tuh gini ya blablabla nanti orangnya baca ternyata dia kurang pakai kata tidak misalnya harusnya tidak berkenan jadi berkenan atau harusnya tidak berkenan jadi berkenan gitu nanti kan dia baca lagi oh mohon maaf saya maksudnya gini-gini gitu ya nurul ya jadi memang banyak faktornya gitu kalau misalnya sudah terlanjur udah saya kirim email nih ketetuanya gitu ya gak apa-apa kita datang lagi halo Bapak perkenalkan saya nurul dari undip waktu itu saya sudah menghubungi Bapak kebetulan mungkin saat itu kami sedang ujian jadi belum dapat hadir sekarang sudah selesai ujiannya jadi Alhamdulillah saya bisa berkunjung ke sini seperti itu kalau ada penolakan well seperti yang ada di film KKN Desa Penari ya itu kan penolakan KKN di desa tersebut ya memang kita harus approach-nya yang lebih baik lagi lebih lembut lagi ya gini contoh nih di dalam iklan-iklan zaman sekarang udah jarang banget yang hard selling ya lebih banyak yang soft selling kenapa karena orang tuh lebih senang pikirannya dirasuki daripada di doktrin beli sampel ini besok kamu jadi gondrong udah gak masuk kalau zaman sekarang makanya makin banyak endorse ya kan banyak endorse karena orang-orang tuh lebih dapat dipengaruhi lewat cerita hidup seseorang jadi kalau misalnya orang itu jualan lewat endorse lewat influencer selebgram itu sellingnya lebih tinggi daripada hard selling gitu ya bedanya gitu ya ngerul ya oke benedictus ray bu waktunya 10 menit lagi ya bu oke 10 menit lagi 12 messages bapak-bapak temen-temen ini saya nge-DM saya di IG yang tadi ya di IG tadi kan di follow aja iya iya oke sometimes it's really hard to be critical but communicative while being polite in the same time oke bener nih ray ya sulit banget kita tuh not hurting somebody's apalagi not hurting somebody's ego itu lebih susah ya karena misalnya dia beriakinan gue itu bener banget teori gue nomor satu ya memang susah nah kalau seperti ini ray kalau bisa didekati personal orangnya dekati personal ya kalau saya sih tim lebih percaya personal approach in real life ya jadi seperti yang tadi nih ray bisa lihat nih orangnya lagi bete gak ya lagi in the mood gak situasinya mendukung gak tapi kalau misalnya gak punya waktu you can say misalnya namanya Andina nih ya bawahnya Andina Andi I read already your suggestions on whatsapp I have a small thought to send for you if you don't mind gitu loh jadi dikasih prolog dulu aja di depannya ya by doing the sandwich strategy yang tadi thank you banget loh Andi I already read that some points that I think very strong from your statement aku setuju dengan ini dengan ini tapi untuk dua poin ini menurut aku nih ya menurut aku or if I had to do it my way kayaknya gue bakal gini-gini what do you think gitu intonasinya aja Ray yang dihaluskan ya yang dilembut kalau misalnya ini gue gak ada waktu nih buat berdiplomasi gitu ya intonasinya diperhatikan dan pakai strategi sandwich yang tadi ya puji dulu berikan constructive criticism lalu constructive feedback and don't forget oke thank you ya gitu loh Andi what do you think sebelumnya thank you loh udah mau dengerin aku gitu boleh kayak gitu ya Ray oke lah ini Bu Indriya nanti aja ya Bu ya nanti aja kita nanti aja ya Bu ya sama Bu Sofi oke coba oke ibu kalau yang ini bisa ditanya juga ke teman-temannya apakah teman-temannya juga berpendapat yang sama tentang si mahasiswa ini atau enggak selain temannya bisa ditanyakan juga ke dosen yang lain ya last resort bisa ditanyakan ke dosen pembimbingnya ini sebetulnya karakter anaknya bagaimana karena kalau zaman now sih menurut saya lebih banyak yang ternyata bermasalahnya itu di rumah bukan dengan kita di kampus jadi karena dia bermasalah di rumah dia gak perform di kampusnya seperti itu curah tandasannya sudah dijawab wah udah selesain ya ternyata Pak Hendra selesai Ibu Alhamdulillah Alhamdulillah coba kita cek ya cek-cek cek usimas nih yang di wow ada 40 recordings Pak Hendra jadi nanti diseleksi ya Bu setelah jam 1 takutnya ada nambah lagi betul nanti saya kabarkan ke Panitia mohon gercep ya jangan lama nih kalau mau dikasih hadiah oke gitu ya teman-teman terima kasih banyak untuk mendengar saya selama 2 jam semoga memberikan bekal untuk teman-teman berkolaborasi kelak atau sun dalam aktivitas ini linknya sudah saya berikan di bawah di chat jadi si Selimdia ini si PPT ini akan selalu ada diakses dimanapun dan kapanpun teman-teman mau membuka kembali apa yang sudah saya bahas hari ini oke jadi kalau misalnya mau ada pertanyaan boleh dikirimkan ke DM IG yang tadi aja deh gak apa-apa saya gak matikan oke Pak Hendra thank you so much oke hati-hati Bu Osi buat materinya ini sangat menarik sekali saya juga banyak belajar nih dari Bu Osi terkait komunikasi konstruktif jadi mungkin saya coba untuk sum up ya Bu sedikit sebagai poin-poin penting yang saya highlight tadi yang pertama ada 12 rules dalam komunikasi yang konstruktif dan hasil dari survei itu mahasiswa mayoritas fokus terhadap permasalahan yang dihadapi jadi kita jangan fokus terhadap orang baik itu sebagai kawan kita dalam mengerjakan atau mencari solusi dari permasalahan yang ada kemudian yang kedua yang penting adalah gunakan body language dan jangan baper jadi body language ketika kita ketemu dengan orang itu lebih enak dalam hal berkomunikasi dibandingkan dengan whatsapp atau media sosial lainnya karena tadi catatan dari Bu Osi kalau whatsapp pasti banyak misinterpretasi kemudian kita tidak bisa menangkap gaya bicaranya seperti apa intonasinya seperti apa jadi makanya tadi ada strategi tulisan dipanjangkan gunakan emoji untuk memberikan positive vibes ke lawan bicara kita kemudian yang poin selanjutnya adalah kita harus menyesuaikan budaya dalam komunikasi itu sangat penting juga jadi pada saat kita melihat lawan bicara kita sesuaikan budayanya kadang biasanya ini contohnya kita bukan rasis suku kalau suku Sunda dengan suku misalnya Medan beda dari segi intonasi itu harus bisa kita sesuaikan dengan lawan bicara kita dari mana asalnya dan budayanya seperti apa kemudian dua poin terakhir yang penting saya catat terkait dengan goals jadi goals dalam berkomunikasi itu intinya kita harus kurangi mengkomplein fokus dalam improvement begitu ya dan juga kita harus Pak Hendranya terlempar kah? kayaknya Pak Hendranya terlempar kayaknya ya iya gimana nih Bu? sebentar tiba-tiba saya kameranya juga ngambak wait oke mungkin saya sum up aja kali ya Bu terima kasih kehadirannya di sini dan membagi banyak sekali apa ya ilmu ya bagi saya yang anak engineering memang kayak begini-beginian ya biasa gaulnya sama benda mati gitu ya bergaul sama benda hidup bingung jadinya Bu ya terutama yang ini yang multidisiplin jadi kan timnya ada multidisiplin dari beberapa universitas yang anak ITB-nya mungkin bilangnya A meskipun itu bukan apa ya bukan jahat ya Bu ya cuman itu memang stylenya anak ITB tapi anak universitas lain tuh merasa tersinggung terus marah gitu jadi di sini ada oh udah balik lagi Pak Hendranya oke jadi kesalahpahaman itu lebih diminimasi maaf nih tadi sampai mana saya ngomongnya sampai goals goals dalam komunikasi ya mungkin poin terakhir dari saya untuk tugas kelompok tadi kan banyak pertanyaan ya terutama nanti kan terakhir kelempar lagi kayaknya gak boleh ditutup ya ini senjanya bos ya teman-teman anggota kelompok yang tidak aktif ya nanti kalian akan dinilai oleh anggota kelompok kalian gitu ya dari fail assessment tersebut jadi harapannya semuanya harus terlibat aktif dalam tugas kelompok begitu ya oke mungkin itu saja poin-poin penting yang saya catat terima kasih sekali bos sebelum ditutup mungkin kita ada dokumentasi dulu begitu ya kita foto bareng dulu silahkan bagi mahasiswa untuk on cam terlebih dahulu ya Muhammad Latif udah oke-oke aja nih terima kasih banget ya guys untuk pertanyaannya emang itu real life dan konteks tua banget ya memang susah banget yang namanya mengelola manusia karena kita harus banyak sabar dan harus banyak strateginya ya ini koneksi saya agak jelek nih Bu Ibe mungkin bisa bantu untuk ngambil gambar ya boleh Pak tapi saya kameranya bermasalah mohon maaf tidak bisa on nyam ya oh iya gak apa-apa jadi I can help Pak Hendra aku bisa screenshotnya oh gak apa-apa Bu kalau screenshot bisa di internet saya jelasin oh gak kasih Bosti Muhammad Fasha nih gak lagi nyetir nyetir gak hati-hati ya gara-gara mau difoto jadi on cam nanti gak merhatiin jalan sampai ini ada enam slide ditunggu untuk adik-adik yang masih belum on cam kita mulai dari slide yang pertama kenyum semuanya satu dua maaf ada bunyi ada cakreknya bagus ya ada cakreknya bagus masa beneran difoto ya nah untuk slide yang kedua tetap senyum satu dua oke slide ketiga pada tegang-tegang amat Mak biasanya kita kalau difoto juga suka sarangnya ya sarangnya boleh gaya bebas Bu oke satu dua slide yang keempat kelima dan terakhir ya terima kasih kembali pada Pak Hendra Pak oke terima kasih Bu Ibe ya terima kasih sekali Bu Osi untuk materi yang disampaikan ya ini sangat bermanfaat harapannya buat mahasiswa dan bisa diimplementasikan nanti pada satu dua sahih terima kasih sekali lagi Bu Osi ya bagi mahasiswa silahkan untuk bisa mengerjakan quiznya ya bagi yang sudah mengerjakan quiz tidak apa-apa semuanya sudah ter-record begitu ya bagi yang belum silahkan untuk bisa mengerjakan quiz sekali lagi attempt-nya bisa diberikan dua kali begitu ya untuk misalnya attempt pertama masih kurang bagus nilainya bisa mengambil attempt kedua dan nilai akan diambil yang terbaik ya oke sekali lagi terima kasih Bu Osi atas materi yang disampaikannya semoga nanti berkenan lagi kalau misalnya diundang di lain kesempatan mohon Bu ya dadah semuanya good luck with your quizzes terima kasih Bu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih